Sebelumnya, Wang Baoleh berada jauh dari area tersebut dan sibuk menyegel kembali formasi susunan, menyebabkan dia terlambat. Namun, dia sangat cemas, dan karena itu mengendarai kapal penjelajah itu dengan kecepatan tertinggi. Selain itu, saat dia mendekat, dia melepaskan seluruh kecepatan fisiknya. Memanfaatkan kecepatan kapal penjelajahnya, serta kecepatan fisiknya, dia begitu cepat sehingga dia menciptakan bayangan dirinya sendiri, menghasilkan ledakan keras yang mengguncang bumi. Integrasi energinya dengan pedangnya membuat buaya hitam semakin jelas di tengah badai. Saat ini, dengan dentuman keras yang bergema, dia melintasi kerumunan orang yang terpaksa mundur dan langsung mendekati ular piton tersebut. Raungan ular piton yang menusuk telinga berdampak pada orang lain, tetapi Wang Baoleh bisa menolak ilmu hitam di dalam raungan itu karena dia memiliki api hitam. Namun, selain ilmu hitam, auman ular piton juga diperkuat oleh budidayanya sendiri. Oleh karena itu, bahkan Wang Baoleh merasa tubuhnya akan terkoyak ketika dia mendekati ular piton tersebut. Pada saat itu, fungsi trate hijau di tubuhnya terungkap sepenuhnya. Tubuh Wang Baoleh menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang terjadi dengan kecepatan luar biasa. Saat air mata muncul, air mata itu langsung sembuh, sehingga Wang Baoleh bisa memastikan bahwa tubuhnya tetap tidak rusak. Namun, keseluruhan prosesnya sangat menyakitkan. Meski begitu, saat ini Wang Baoleh tidak punya waktu untuk memikirkan masalah seperti itu. Dia meraung keras, dan ketika semua orang terkejut, dia menebas langsung tengkorak ular piton yang sudah terluka dengan pedangnya. Langit dan bumi menjadi gelap saat awan bergejolak tertiup angin. Tebasan pedang, yang dilakukan Wang Baoleh dengan seluruh kekuatannya, mendarat pada luka tengkorak sebelumnya di kepala ular piton. Dilihat dari jauh, terlihat seekor buaya hitam menggigit keras luka di kepala ular piton tersebut, seolah ingin mencabutnya. Jika itu adalah darah dan daging asli, ular piton itu pasti akan menjerit kesakitan. Namun, itu hanyalah boneka yang hanya bisa merasakannya secara naluriah dan tidak merasakan sakit yang nyata. Saat ini, merasakan krisis dan kepalanya diserang sekali lagi, ekspresi kegilaan yang mewakili Chen Mu terungkap di matanya. Wang Baoleh, mati. Chen Mu berteriak di ruang pengasingan rahasianya. Ular piton yang dia kendalikan meraung keras, dan ekornya yang terluka menyapu dengan kuat ke arah Wang Baoleh seolah ingin menghabisinya meski menderita luka serius. Semuanya terjadi begitu cepat, dalam sekejap mata. Melihat ekor ular piton itu mendekat dengan cepat, tatapan dingin langsung terlihat di mata Wang Baoleh, dan dia segera mengucapkan sepatah katapun. Menekan. Saat dia mengucapkan kata itu, formasi susunan kota baru diaktifkan meskipun rusak. Ia memanfaatkan kekuatan luar biasa yang sepertinya mampu menekan dan memenjarakan ular piton tersebut saat ia mendarat di tubuh ular piton tersebut. Kenyataannya, jika susunan-susunan kota tidak rusak, atau jika tidak harus tahan terhadap pembusukan kabut berwarna darah atau serangan ular piton, bagian manapun darinya akan cukup untuk memungkinkan susunan-susunan yang diaktifkan menyelesaikan krisis saat ini menghadap kota. Namun, ketika masalah muncul secara berurutan di tiga segmen, formasi susunan hanya dapat diaktifkan secara paksa. Selain itu, Wang Baole tidak bisa melampaui batasnya. Setelah formasi susunan dihancurkan, dan kabut berwarna darah masuk, konsekuensinya akan terlalu berat untuk ditanggung. Oleh karena itu, dia hanya menggunakannya sebagai dorongan untuk membentuk kekuatan penekan. Ular piton itu, dengan ekornya yang mendekat dengan cepat, gemetar. Memanfaatkan jeda sesaat ini, Wang Baole menghela nafas pelan. Menahan rasa sakit di hatinya, ekspresi tekat muncul di matanya. Dia melepaskan persenjataan darmik dan mundur, meraung keras. Meledak. Saat Wang Baole mengatakan itu, pedang persenjataan darmik yang bersarang di kepala ular piton mulai mengeluarkan panas yang mengejutkan. Prasasti di atasnya langsung menjadi berantakan, dan tanda kehancuran menyebar dari dalam. Dalam sekejap mata, ledakan yang sangat keras bergema, dan persenjataan darmik pecah berkeping-keping, hancur total. Kekuatan destruktif di dalamnya seperti badai yang menyapu ular piton. Fragmen dari persenjataan darmik ditembakkan ke segala arah dengan kecepatan tinggi, dan hampir semuanya menembus kepala ular piton, menyebabkan tubuhnya tampak seperti akan hancur berkeping-keping seketika. Pada saat yang sama, sejumlah besar kidarah keluar dari tubuhnya seperti darah segar. Melihat dari jauh, terlihat buaya hitam itu tampak sedang menunjukkan kejayaan terakhirnya. Saat persenjataan darmik meledak, itu bisa terlihat dengan jelas. Seolah-olah ia dibangkitkan saat ia berkembang tanpa batas, menelan seluruh ular piton. Saat itu juga, kabut mulai bergejolak, dan orang luar tidak dapat melihat bagian dalamnya dengan jelas. Sebaliknya, mereka hanya samar-samar melihat ular piton dan buaya saling menggerogoti dengan ganas. Saat ketika menelan dan kekaburan terjadi, suara yang jauh lebih keras dari sebelumnya bergemas sekali lagi, mengguncang seluruh area. Hal ini menyebabkan langit menjadi gelap dan awan bergolak, dan dampak yang sangat kuat menyebar ke segala arah. Untungnya, Wang Baulelah yang meledakkan persenjataan darmik. Ditambah dengan fakta bahwa dia kuat secara fisik dan dapat menghindari dampaknya tepat waktu sambil mengaktifkan kekuatan penjagaan formasi susunan, dia berhasil melarikan diri dari dampak tersebut. Namun, dia masih terpengaruh, dan darah segar keluar dari mulutnya saat dia mundur, dipukuli. Saat dia mundur, yang juga merupakan saat persenjataan darmik meledak, dentuman keras bergemat tanpa henti. Suara retakan akhirnya terdengar dari tubuh ular piton itu, tetapi sebelum semua orang bisa menghela nafas lega, ular piton itu meraung sambil diselimuti kabut yang dihasilkan dari persenjataan darmik yang meledak sendiri. Raungannya menyebar ke segala arah dan tidak seperti yang dihasilkan oleh binatang buas. Sebaliknya, itu lebih seperti jeritan melengking yang dihasilkan oleh seorang maniak. Saat bergema, ular piton yang terluka parah mengeluarkan lebih banyak kabut berwarna darah. Kabut tidak menyebar. Sebaliknya, ia membentuk kepala ular piton ilusi raksasa yang menelan tubuh buaya hitam. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga semua orang terkejut. Rentetan serangan yang terjadi sebelumnya sudah di luar imajinasi mereka, seperti setumpuk kartu truf yang dibuang. Selanjutnya, Wang Baoli juga mengorbankan dan meledakkan persenjataan darmiknya. Meski begitu, ular piton tersebut tetap berhasil membalikkan keadaan. Perbedaan besar dalam tingkat budidaya antara kedua belah pihak tidak dapat dijembatani hanya dengan jumlah saja. Ketika semua orang terkejut, sejumlah besar kidarah menyebar dari dalam tubuh ular piton setelah melahap buaya. Kidarahnya membawa rasa keganasan yang kuat, dan mata ular piton itu memerah karena marah. Ia berlari keluar dari kabut, dengan targetnya adalah Wang Baoli. Itu tidak menghasilkan suara apapun, tetapi siapapun yang melihat ular piton itu sepertinya bisa merasakan bahwa niat menghabisi yang sangat kuat terpancar dari tubuh ular piton itu. Itu sangat cepat bahkan Wang Baoli, yang juga cepat dan mulai mundur bahkan sebelum ular piton itu mendekat, dengan mudah ditangkap oleh ular piton tersebut. Pada saat yang sama, pergerakan budidayanya terjadi secara besar-besaran. Dilihat dari kejauhan, ia tampak berubah menjadi matahari berwarna darah, membakar semua yang dilewatinya. Pikiran Wang Baoli berdengung berisik, dan napasnya menjadi cepat. Namun, dia tidak punya waktu untuk membuat terlalu banyak pertimbangan. Dia terlalu fokus pada ular piton itu, yang dengan cepat mendekat dan semakin besar di matanya dalam hitungan detik. Perasaan hidup dan mati yang kuat membuatnya secara naluriah mengendalikan formasi susunan dalam upaya untuk memblokirnya. Terlebih lagi, meskipun kota baru itu belum sepenuhnya berubah, dia secara tidak sadar masih memerintahkannya untuk mengaktifkan benteng abadi. Tanda-tanda perlawanan tidak terlihat oleh pihak luar. Di mata mereka, Wang Baoli, yang menjadi sasaran ular piton, tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Baik itu Jin Duoming, Kong Dao, Lin Tianhao, atau para penggarap ranah formasi inti di sekitarnya, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk membantu dan menyelamatkannya. Seolah-olah kali ini, Wang Baoli pasti akan mati. Oleh karena itu, pria berjubah hitam, yang awalnya mengawasi segala sesuatu dari jauh, memilih untuk mendekat. Dia muncul di lantai atas sebuah gedung di dekatnya, menyaksikan peristiwa yang menyebabkan kematian Wang Baoli terungkap. Senyuman akhirnya terlihat di wajahnya yang tertutup jubahnya. Di saat yang sama, tatapan aneh dan serakah bersinar di matanya, dan aura dingin terpancar dari tubuhnya. Alasan dia memilih untuk mendekat setelah menyadari kematian Wang Baoli yang akan datang adalah karena dia ingin melihat apakah ada kemungkinan dia bisa menyerap api hitam di dalam tubuh Wang Baoli saat dia meninggal. Pria berjubah hitam itu paham betul bahwa api hitam adalah simbol anak kegelapan, dan juga merupakan tanda kelayakan mereka. Kelayakan ini tidak bisa dialihkan, tapi setelah kematian anak kegelapan, masih ada kemungkinan seseorang bisa menyerap api hitam untuk dirinya sendiri. Begitu aku berhasil, keinginan kuat terlihat di mata pria berjubah hitam itu. Tanpa sadar, dia mendekat. Tapi saat dia mendekat sambil melihat ke medan pertempuran, perubahan mendadak yang tidak pernah dia bayangkan dan tidak pernah terpikirkan terjadi. Itu bukan unjuk perlawanan dengan formasi susunan, juga bukan aktifasi benteng abadi. Sebaliknya, saat kedua peristiwa ini akan terjadi, ular piton, yang menyerang Wang Baoli dengan niat kuat untuk menghabisi dan keganasan yang kuat, tiba-tiba berhenti seratus kaki dari Wang Baoli. Kepala raksasanya tiba-tiba menoleh, melihat ke arah pria berjubah hitam yang tak seorang pun bisa melihatnya. Saat ia berbalik untuk melihat, ia menjulurkan lidahnya dan mengjilat bibirnya. Matanya yang tak bernyawa tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda perlawanan, seolah-olah ada semacam naluri yang terbangun. Semuanya terjadi terlalu cepat. Wang Baoli telah bersiap untuk bertarung dengan nyawanya. Dia telah bersiap untuk menggunakan upaya terakhirnya dan mengubah seluruh kota menjadi benteng abadi untuk menahan ular piton raksasa itu. Untuk melakukannya diperlukan waktu. Kota baru itu terlalu besar. Transformasinya perlu dilakukan secara bertahap. Setelah berubah menjadi benteng abadi, kekuatannya akan meningkat pesat. Namun, transformasi tersebut juga akan menimbulkan kerusakan besar pada kota. Saat ini tidak ada waktu baginya untuk melakukan itu. Begitu dia mengaktifkan prosesnya, seluruh kota baru akan hancur. Tapi ini lebih baik daripada hanya diam saja. Wang Baoli telah memutuskan untuk bertarung dengan semua yang dimilikinya. Namun, dia belum menyadari rencananya sebelum perilaku aneh ular piton raksasa itu membuatnya terdiam. Terutama, cara ular piton itu menjulurkan lidahnya dan mengjilat bibirnya. Tampaknya seperti tindakan biasa, tetapi entah bagaimana, Wang Baoli menganggapnya sangat familiar. Dia bukan satu-satunya yang membeku. Semua orang di sekitarnya juga melakukan hal yang sama. Bahkan pria berjubah hitam yang berdiri di dekatnya pun melakukan hal yang sama. Keterkejutan mewarnai matanya, dan dia tampak sedikit bingung. Saat penonton tetap terpana dengan gerakan aneh ular piton raksasa tersebut, pergulatan di mata ular piton raksasa tersebut menghilang. Itu digantikan oleh cahaya terang yang tiba-tiba. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan suara gemuruh yang menusuk. Putra, suara itu meledak. Tampaknya mampu menembus gendang telinga seseorang. Itu bergemuruh ke segala arah. Ular piton raksasa itu membelok ke samping, tidak lagi menuju Wang Baoli tetapi menuju langit jauh yang, di mata semua orang, tidak memiliki apa-apa. Sebaliknya, ia menyerang ke arah itu. Itu sangat, sangat cepat, lebih cepat dari sebelumnya. Kelincahan dan kecepatannya melampaui apa yang ditunjukkan sebelumnya. Ini memberi perasaan kepada penonton bahwa itu telah dikendalikan oleh orang lain sebelumnya dan sekarang menjadi hidup. Kecepatannya yang menakjubkan, kelincahannya yang tiba-tiba, dan aumannya tampak luar biasa di mata pria berjubah hitam itu. Dia tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Dalam sekejap mata, ular piton raksasa itu mendekat dan membuka mulutnya yang lebar dan menganga. Keterkejutan menguasai pria berjubah hitam itu. Dia mencoba mundur dengan tergesa-gesa, tetapi sudah terlambat. Ular piton raksasa itu telah menutup mulutnya di atas tubuhnya dan menelannya utuh-utuh. Pada saat itu, di dalam katakombe persenjataan ilahi, di balik dinding, di wilayah yang tidak diketahui di mana persenjataan ilahi berada, sebuah lolongan yang sangat kuno, sangat marah, dan sangat tidak percaya terdengar. Mustahil. Ini tidak mungkin. Mengapa bonekanya bisa lepas kendali? Berengsek. Bagaimana dia bisa melihatku? Bagaimana itu bisa melukai tubuh rohku? Itu salah. Pasti ada yang tidak beres. Raungan dan lolongan meletus di tingkat terdalam katakombe persenjataan ilahi tanpa jeda. Jika Wang Baoleh ada di sana, dia pasti bisa mendengarnya. Suara itu dipenuhi kegilaan dan ketidakpercayaan. Itu dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Wujud sebenarnya dari pria berjubah hitam itu tidak dapat memahami alasan mengapa klonnya dilahap. Segalanya berjalan baik. Rencananya berjalan dengan sempurna. Dia baru saja akan menuai hasilnya ketika, pada saat yang tepat, sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Ini mungkin sebuah kecelakaan. Namun, pria berjubah hitam itu tidak mengetahui bahwa sejak hari pertama dia memasuki kota baru, seekor keledai telah merasakan kehadirannya dan melacak baunya. Ia telah memburunya sejak saat itu. Saat ini, di dalam kota baru, ular piton raksasa baru saja menelan pria berjubah hitam, yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Kemudian, ia mengayunkan ekornya di udara dan berbalik dengan tiba-tiba. Matanya bersinar puas. Kemudian, ia memperhatikan Wang Baole. Ia mengecilkan lehernya ke belakang dan secara naluriah menunjukkan ekspresi tidak bersalah di matanya. Tampaknya memalukan. Tampaknya takut Wang Baole mengetahui bahwa ia baru saja makan sesuatu yang sangat lesat. Wang Baole sudah lama pingsan. Suara ringkikan sebelumnya masih terngiang di telinganya. Dalam kebingungannya, dia melihat ekspresi wajah ular piton raksasa itu. Rasa tidak percaya yang sama yang dialami pria berjubah hitam membanjiri pikiran Wang Baole. Tangisan dan ekspresi itu terlalu familiar bagi Wang Baole. Dia tidak bisa menahan kata-kata selanjutnya. Enyahlah. Begitu Wang Baole mengatakan itu, di dalam tempat pengasingan Chen Mu, pembuluh darah biru muncul dari wajah Chen Mu. Dia mengeluarkan raungan marah. Kegilaan mewarnai matanya, dan tangannya membentuk serangkaian segel tangan saat dia mencoba untuk merebut kembali kendali boneka itu. Semuanya berjalan baik meskipun ada beberapa kendala. Namun, dia tiba-tiba kehilangan kendali atas boneka tersebut. Seolah-olah seseorang telah mengambil kendali darinya. Hal ini membuat Chen Mu marah. Dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia mencoba melawan, tapi keinginan yang telah mencuri kendali boneka itu terlalu kuat. Dia tidak bisa mendapatkan kembali kendali. Chen Mu melolong lagi. Bonekaku, tidak seorang pun boleh mengambilnya dariku. Sambil melolong, dia mengeluarkan drum kecil yang mengendalikan boneka itu. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan sepotong darah yang berisi kultivasi dan vitalitasnya ke dalam drum. Darah menodai drum kecil itu, menyebabkan kendalinya terhadap drum itu melonjak. Chen Mu melihat tindakannya mulai berlaku dan mengirimkan peringatan kepada angin. Dia memuntahkan tiga suap darah lagi yang mengandung energi kehidupan dan vitalitasnya. Setiap suapan darah, kerutan muncul di wajahnya. Ketika dia meludahkan suapan keempat, dia bukan lagi pemuda seperti sebelumnya, tetapi memiliki rambut putih dan tampak berusia 50 tahun. Dampaknya terbukti luar biasa. Saat darah menodai drum kecil, di medan perang, ular piton raksasa, yang telah mendengar kata-kata Wang Baole dan hendak merespons, tiba-tiba bergidik. Cahaya di matanya milik keledai itu meredup. Tampilan gila milik Chen Mu muncul kembali dan menggantikannya. Namun keledai itu tidak menyerah. Tampaknya tidak mau disingkirkan dan mencoba melawan. Ular piton raksasa itu gemetar dan gemetar, tampak sedikit gila. Tanda-tanda perjuangan yang jelas terlihat di matanya. Melalui matanya, kerumunan di sekitarnya bisa melihat dunia batin di dalam ular piton raksasa itu. Ada puluhan ribu jiwa berwarna darah di dalamnya. Jiwa berwarna darah ini berkeliaran di sekitar keledai yang jelas jauh lebih besar dari mereka. Mereka tampaknya menekannya dan mencoba melahapnya. Keledai itu tampak lebih besar dan kuat, tetapi jiwa berwarna darah itu jumlahnya terlalu banyak. Keledai itu perlahan-lahan meluncur menuju pihak yang kalah. Pemandangan itu membuat khawatir orang-orang di sekitarnya. Tidak ada seorang pun yang menjelaskan situasinya kepada mereka, tetapi mereka langsung tahu bahwa seseorang telah menggunakan suatu cara untuk mengeksploitasi atau mengumpulkan jiwa-jiwa itu untuk membentuk boneka tersebut. Keledai itu adalah salah satu korbannya. Dalang dibalik semua ini telah menggunakan jiwa untuk menyelesaikan kendalinya atas boneka tersebut dan untuk mencapai kehancuran dan pembantaian sebelumnya. Itu terjadi sampai keledai itu terbangun dan mulai berjuang untuk mendapatkan kendali. Jelas bagi mereka semua bahwa, mereka harus mencegah Dalang mendapatkan kembali kendali atas boneka tersebut. Selain itu, dengan invalibilitas boneka tersebut, mereka tidak memiliki cara untuk melawan dan menghancurkannya. Mereka semua akan dibunuh. Saat pikiran-pikiran ini membanjiri pikiran mereka, napas Wang Baole menjadi lebih cepat. Dia berkata dengan cepat dan tanpa ragu-ragu. Enyahlah, jika kamu kalah dalam pertarungan ini, kamu tidak akan pernah bisa makan apapun selama sisa hidupmu. Begitu Wang Baole mengatakan itu, keledai itu jelas bergidik. Ia menjadi gila dan mencoba melawan dirinya sendiri untuk melepaskan diri dari cengkeraman jiwa berwarna darah. Ia mencoba merebut kembali kendali boneka itu. Wang Baole melihat efek kata-katanya dan menjadi bersemangat. Enyahlah, berikan semuanya. Jika Anda menang, saya akan menghadiahi Anda makanan mewah selama sebulan penuh. Selama satu bulan penuh, Anda bisa makan apapun yang ingin Anda makan. Kamu bisa makan sepuasnya. Hal ini jelas membuat si keledai semakin terpancing dan bergairah. Keledai, dalam kegembiraannya yang tiba-tiba, semakin intensif meronta. Ia mulai menunjukkan tanda-tanda memenangkan pertempuran. Namun Chen Mu tampaknya tidak mau menyerah. Dia memuntahkan seteguk darah lagi dan membalikkan keadaan lagi. Tidak ada yang bisa melihat apa yang telah dilakukan Chen Mu, tetapi semua orang bisa melihat bahwa keledai itu sedang ditekan. Saat itu, Kong Dao mengertakkan gigi. Ketegasan melintas di matanya. Dia menepuk tas binatang itu padanya. Seketika, Phoenix Putih muncul. Keledai, selama kamu memenangkan ini, mulai sekarang, mulai saat ini, apa yang terjadi antara kamu dan Phoenix Putih? Aku, aku tidak akan berdiri di antara kalian berdua lagi. Kata-katanya seperti serangan mematikan. Mata keledai itu memerah, dan kekuatannya meledak. Ia mengeluarkan potensi penuhnya saat ia meraung. Itu menginjak-injak jiwa berwarna darah yang merupakan kehendak Chen Mu dan memusnahkan mereka. Ia mengalahkan mereka dan sekali lagi mengambil kendali atas boneka tersebut. Segera setelah mengambil kendali, drum kecil berwarna darah sebelum Chen Mu meledak, tercabik-cabik. Dia juga menderita akibat ledakan itu. Chen Mu menjerit kesakitan. Dia memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya layu. Hanya matanya yang terus bersinar dengan kebencian dan kegilaan yang membara. Tidak, dia kesal. Dia kalah dari seekor keledai. Dia marah karena penyesalan. Dia seharusnya tidak menyentuh keledai itu. Dia tidak pernah menyangka keledai itu akan menyerap puluhan ribu dandelion. Tidak hanya bertahan hidup tetapi juga menjadi dalang bonekanya. Saya tidak bisa menerima ini. Penglihatan Chen Mu menjadi hitam saat dia memuntahkan darah. Serangan balasannya terlalu besar. Kemarahannya melonjak langsung ke hatinya. Dia miring ke samping dan pingsan. Sementara Chen Mu terbaring tak sadarkan diri, di medan perang di kota baru, semua orang, termasuk Wang Baole, menatap dengan mata terbelalak dan mulut terbuka ke arah ular piton raksasa itu. Meskipun mereka dapat merasakan bahwa keledai Wang Baole telah mengambil kendali atas boneka tersebut, mereka tetap waspada terhadap ular piton raksasa tersebut, yang terbukti terlalu kejam dan ganas. Saat kerumunan menyaksikan dengan waspada dan hati-hati, dan saat napas Wang Baole mulai stabil, ular piton raksasa yang diambil alih oleh keledai tiba-tiba bergidik. Itu mulai menyusut. Bentuk luar dari ular piton raksasa itu lenyap saat ia semakin mengecil. Akhirnya, muncullah empat kaki. Kepala ular piton raksasa menyusut dan bertambah panjang. Seluruh transformasi hanya memakan waktu sekitar dua lusin napas. Ular piton raksasa itu lenyap sepenuhnya dan muncul kembali di hadapan semua orang dalam bentuk keledai. Keledai itu mengguncang dirinya sendiri saat matanya kembali jernih. Ia menundukkan kepalanya dan memeriksa tubuhnya. Ada pandangan hilang di matanya. Seolah-olah apa yang terjadi sebelumnya hanyalah mimpi, dan baru saja terbangun. Ia masih belum terbiasa dengan apa yang baru saja terjadi. Ia melihat banyak tatapan aneh yang diberikan orang-orang di sekitarnya, dan matanya melebar. Ia melompat dan muncul di samping Wang Baole. Tampaknya waspada dan pada saat yang sama, mencoba untuk terlihat tidak bersalah. Ia menatap Wang Baole dan menyandarkan kepalanya ke betisnya, seolah ingin mendapatkan bantuan Wang Baole. Itu terlihat seperti, kepatuhan penuh, seolah memohon pada Wang Baole untuk tidak memakannya. Wang Baole secara naluriah menendang kakinya. Kemudian, dia teringat betapa menakutkannya ular piton raksasa itu dan ragu-ragu, dia takut keledai itu akan berubah begitu saja setelah satu tendangan. Keledai itu tidak seburuk itu. Saya tidak harus selalu memukulnya. Ini bukan karena aku takut, Wang Baole menghibur dirinya sendiri. Rasa malu yang dia rasakan di dalam masih membanjiri dirinya dalam gelombang, arus deras membuatnya merasa tak tertahankan. Keledai telah mengubah dirinya dari sekedar senapan menjadi meriam dan bukan lagi keledai yang sama. Wang Baole takut jika dia terus menyalahgunakannya, hal itu akan merugikan dirinya dan membalikkan pelecehan tersebut. Budidayanya hanya berada di ranah yayasan pendirian yang sempurna, sedangkan ular piton raksasa berada di ranah formasi inti yang disempurnakan. Jurang yang memisahkan mereka membuat Wang Baole merasa seperti anak laki-laki dalam hubungan kekuasaan ini. Saat Wang Baole merajuk, orang lain di sekitarnya tetap berhati-hati. Mereka yang rekannya dibasmi oleh ular piton raksasa merasakan segudang emosi. Keledai itu juga sama gugupnya. Ia bisa merasakan niat menghabisi di mata beberapa orang di sekitarnya, dan tuannya tidak menendangnya. Hal ini jarang terjadi. Semangat mudanya bergidik. Ia merasakan bahaya yang kuat, dan teror mewarnai matanya. Ia memikirkan berkali-kali Wang Baole berbicara tentang menghabisi dan memakannya, dan sebuah pikiran tiba-tiba membanjiri pikirannya. Ia panik dan mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Wang Baole, bahkan menjulurkan lidahnya dan menjilat tangan Wang Baole. Jilatan keledai itu membuat Wang Baole kesal, tetapi keledai itu tampak terlalu gugup dan ketakutan. Ia meneteskan air liur dalam ember dan mengubah tangan Wang Baole menjadi basah kuyup karena jilatannya. Wang Baole memelototinya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan menendang keledai itu karena kebiasaannya. Wang Baole segera menyadari apa yang telah dia lakukan begitu kakinya terlepas. Dia ingin menarik kakinya ke belakang, tetapi mata keledai itu berkilat. Ia melepaskan ledakan kecepatan secara tiba-tiba, bukan untuk menghindari tendangannya, tapi untuk langsung berlari ke dalamnya. Itu dikirim terbang dalam jarak yang cukup dekat. Ekspresi aneh muncul di wajah Wang Baole saat melihat itu. Keledai itu tampak tenang. Selama ia berhasil dikalahkan, segalanya akan baik-baik saja. Ia dengan gembira berjingkrak dan mulai meringkik. Putra, putra, hati Wang Baole melunak mendengar ringkikan keledai itu. Namun, dia telah memperhatikan tatapan rumit di mata beberapa petani, dan niat menghabisi yang mereka pancarkan. Ia tahu bahwa keledai dapat dengan mudah menimbulkan kemarahan orang lain karena perannya dalam kejadian ini. Itu tidak ada hubungannya dengan keledai, tapi kemarahan publik seperti itu adalah sesuatu yang sulit untuk dihilangkan. Perbedaan antara kekuatan ular piton raksasa dan ketaatan tiba-tiba yang ditunjukkan keledai dapat dengan mudah membuat masyarakat melampiaskan kemarahan mereka pada keledai tersebut. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di kepala Wang Baole. Roda gigi mulai berputar dengan cepat. Dia mengambil satu langkah besar dan berdiri di depan keledai itu, menendangnya lagi dan mengaum dengan marah. Kamu masih tahu cara meringkik? Ah, keledai itu berteriak ketika ditendang. Tidak sakit, tapi menangis sudah menjadi nalurinya. Begitu ia menjerit, Wang Baole memegang telinga panjangnya dan meronta-ronta. Keledai itu bergidik, rasanya ada sesuatu yang salah dan akan bermasalah ketika Wang Baole dengan cepat memberinya pandangan buruk. Anda mungkin tidak bersalah, Anda mungkin telah ditelan ular piton raksasa dan menjadi korban juga, tetapi semua orang merasa tidak enak sekarang. Kamu masih berani terus meringkik? Wang Baole meraung. Dia meninju dan menendang keledai itu. Dia tidak melakukan pertunjukan tetapi memukuli keledai itu dengan sungguh-sungguh. Keledai itu merasa dirugikan. Kemudian, ia melihat sorot mata Wang Baole. Tampaknya ia memahami sesuatu dan mulai menangis dengan segala yang dimilikinya. Ia bahkan mulai menangis dan memohon untuk hidupnya. Tidak ada gunanya mengemis. Meskipun kamu berkontribusi paling besar dalam menyelamatkan kami semua, meskipun kami semua akan mati tanpamu, aku tetap harus mengalahkanmu. Dan, meskipun kamu berhasil merebut kendali atas boneka itu, menyelamatkan kota baru dari bahaya yang akan terjadi, dan menyelamatkan seluruh hidup kita, aku masih harus memberimu pelajaran. Wang Baole terus memukul keledai itu sambil mengamati sisanya. Keledai itu sepertinya mengerti apa yang sedang terjadi dan menangis lebih keras. Kelihatannya menyedihkan. Adegan itu mengejutkan semua orang di sekitar mereka. Lambat laun, ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Mereka semua menyadari apa yang coba dilakukan Wang Baole. Dia mencoba memberi tahu mereka secara tidak langsung bahwa ini tidak ada hubungannya dengan keledai itu. Faktanya, keledai itu telah memberikan banyak kebaikan kepada mereka semua dan menyelamatkan nyawa mereka. Selain itu, dia sudah memberinya pelajaran. Mereka tidak boleh menargetkan kemarahan dan kemurkaan mereka pada keledai dengan tidak masuk akal, pesan-pesan yang ingin disampaikannya bukan lagi isyarat halus melainkan pernyataan eksplisit. Mereka yang memiliki rekan yang tewas dalam pertempuran terdiam, menghela nafas dalam hati. Wang Baole melihat ekspresi wajah mereka dan akhirnya menenangkan hatinya. Namun, dia harus menyelesaikan keseluruhan aksinya. Dia menendang keledai itu lagi dan melihatnya lagi. Lalu, dia mengangkat tangan kanannya. Seketika, pedang persenjataan darmiknya muncul di tangannya. Dia meraih kepala keledai itu dengan pedangnya di sisi lain dan berteriak. Rekan-rekan daoisku, keledai ini mungkin telah menyelamatkan hidup kita. Kita mungkin berhutang banyak, mungkin juga menjadi korban, tetapi ular piton raksasa telah melahap terlalu banyak pembudidaya. Saya harus menghabisi keledai yang tidak bersalah ini dan membalas kematian mereka. Begitu Wang Baole mengatakan itu, Lin Tianhao segera melangkah maju dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia berkata dengan keras, Tuan Kota, kamu tidak bisa melakukan itu, keledai itu tidak bersalah. Kita seharusnya tidak melampiaskan amarah kita padanya. Orang-orang dari empat sekolah tinggi dao semuanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka saat mereka melangkah maju dengan tergesa-gesa juga. Mereka mencoba menghentikan Wang Baole. Kong Dao menghela nafas, juga mengucapkan beberapa patah kata sendiri. Meskipun semua orang tahu bahwa ini hanyalah sebuah pertunjukan, mereka juga memahami apa yang coba dilakukan Wang Baole. Jin Duoming juga tersenyum kecut. Dia tahu bahwa Wang Baole melakukan ini terutama karena dia, tetapi Jin Duoming bukanlah seseorang yang tidak melihat alasannya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Baole, kamu tidak bisa menyalahkan keledai ini. Ini telah memberikan pelayanan yang luar biasa. Begitu Jin Duoming mengatakan itu, penggarap ranah formasi inti di sebelahnya juga menarik nafas dalam-dalam. Dia menghela nafas sambil menatap keledai itu. Keledai ini luar biasa. Setelah menyatu dengan boneka tersebut, ia berhasil melepaskan diri dari kendali boneka tersebut, melahap boneka lainnya, dan sebagai gantinya mendapatkan kendali. Itu menginjak-injak rencana dalang. Semua yang dilakukan dalang tidak ada gunanya. Itu hanya menguntungkan keledai. Sepertinya itu hanya di ranah yayasan pendirian, tapi siapa tahu, mungkin suatu hari nanti ia bisa berubah menjadi ular piton raksasa, di ranah formasi inti yang disempurnakan. Saat dia berbicara, penggarap ranah formasi inti berbalik dan memandang Wang Baoleh. Dia tidak menyembunyikan rasa iri di matanya. Dia bukan satu-satunya semua orang sama. Bahkan jika mereka ada di bumi, bahkan jika itu adalah Presiden Duan Mook, dia juga akan dipenuhi rasa iri saat ini. Bagaimanapun, ini adalah binatang perang yang bisa berubah menjadi binatang buas formasi inti yang sempurna. Semua orang sudah membayangkan harga yang akan diambil keledai Wang Baoleh setelah berita tentang kejadian ini tersebar. Itu sudah cukup berharga, tapi setelah hari ini, nilainya kemungkinan akan meroket. Ini adalah seorang ahli. Lin Tianhao menarik nafas dalam-dalam dan tersentak. Ini sungguh luar biasa. Jin Duoming langsung menyadari hal yang sama. Saat dia bergumam pelan, matanya bersinar. Dia mulai mempertimbangkan apakah dia harus berbicara dengan Wang Baoleh lagi dan mencari tahu apakah dia punya peluang untuk membeli ahli luar biasa dari Wang Baoleh. Wang Baoleh melihat bahwa orang banyak telah melihat alasannya dan tidak ada seorang pun yang akan secara terbuka menuduh keledai itu melakukan kesalahan. Dia sangat senang dengan metodenya. Dia hendak menendang keledai itu lagi, secara naluriah, tetapi kemudian dia mendengar apa yang dikatakan Lin Tianhao dan Jin Duoming. Dia tidak bisa melanjutkan tendangan itu. Ular piton raksasa itu memberikan pengaruh yang besar padanya. Dia khawatir dia akan secara tidak sengaja mendorong keledai itu untuk bertransformasi dengan satu tendangan. Lalu apa yang harus dia lakukan? Dia memikirkan posisinya sebagai tuan keledai. Dia seharusnya tidak terlalu kejam dan sebaiknya menghujani hewan kecil dengan hati-hati. Dia menarik kakinya ke belakang dan menepuk kepala keledai itu dengan penuh kasih sayang. Kelembutannya membuat keledai takut. Sebelumnya terasa lebih baik setelah merasakan niat menghabisi memudar dari mata orang-orang di sekitarnya. Namun, ekspresi lembut dan perhatian di wajah Wang Baole yang terjadi setelahnya membuatnya bergidik seketika. Ketakutan bersinar di matanya. Wang Baole bisa melihat raut wajah keledai itu dengan jelas. Jengkel, dia menendang keledai itu lagi. Ia terbang dalam jarak dekat, berguling, dan berdiri. Tampaknya lebih nyaman dan lebih bahagia. Ada apa dengan makhluk ini? Wang Baole terpecah antara tertawa dan menangis. Dia menerima transmisi suara dari Li Wan Er. Kata kombe yang muncul di zona otonom Fang Jing kini terkendali. Krisis yang mengejutkan kota baru ini sebagian telah teratasi. Belum terselesaikan sepenuhnya karena mereka belum menemukan dalang penyerangan ini. Para pembudidaya di sekitar Wang Baole mungkin tidak lagi marah pada keledai itu. Tetapi mereka masih haus akan balas dendam. Mereka memiliki niat menghabisi dan membutuhkan jalan keluar untuk melampiaskan kemarahan mereka. Mereka ingin membalas dendam. Wang Baole mengetahui hal ini, dan para pembudidaya di sekitarnya juga memahaminya. Namun, dalangnya tersembunyi dari pandangan mereka. Menemukannya akan menjadi sebuah tantangan. Wang Baole belum pernah berhasil menemukannya dengan formasi susunannya di masa lalu. Namun, saat ini, segalanya sepertinya telah berubah. Enyahlah, pergi ke sini. Mata Wang Baole berbinar. Dia segera berbalik dan menatap keledai itu. Keledai itu diam-diam tetap berhati-hati, tetapi ia masih berlari dengan tergesa-gesa menuju Wang Baole, dengan riang dan patuh. Ia mengibaskan ekornya dengan marah, seolah mencoba menyampaikan pesan bahwa ia melakukan persis apa yang diperintahkan dan meminta agar nyawanya diampuni. Di mana kamu mendapat masalah? Bisakah kamu menemukan orang yang mencoba mengendalikanmu? Wang Baole menepuk kepala keledai itu dan bertanya. Para penggarap di sekitar mereka semua menatap keledai itu. Keledai itu berkedip. Sepertinya dia tahu apa yang dikatakan Wang Baole. Ia berkonsentrasi dan tampaknya memperluas inderanya keluar. Hidungnya mulai mengendus. Wang Baole mengerutkan kening. Dia semakin curiga bahwa salah satu orang tua keledai itu pastilah monster raksasa mirip Guk-Guk. Masa tidak perlu menunggu lama. Mata keledai itu segera bersinar. Ia meringkik ke arah Wang Baole dan segera berlari ke depan ke arah tertentu. Kilatan sedingin es melintas di mata Wang Baole. Niat menghabisi muncul di hatinya dan terlihat di wajahnya. Dia tidak ragu-ragu dan segera mengikuti keledai itu. Jin Duoming melakukan hal yang sama. Penggarap ranah formasi inti yang telah meninggal telah menjadi pelindungnya. Pria itu telah memperlakukannya dengan sangat baik. Jin Duoming mungkin tampak kembali normal, tetapi hatinya membara dengan niat menghabisi. Dia mengikuti dengan cepat di belakang Wang Baole. Kong Dao dan Lin Tianhao melakukan hal yang sama. Kebencian mereka terhadap dalang sangat kuat. Mereka juga memiliki orang-orang yang telah meninggal dan telah menggunakan serangan pamungkas yang sangat berharga yang mereka lakukan sebagai upaya terakhir. Mereka tidak akan membiarkan masalah ini berhenti begitu saja. Setiap penggarap ranah yayasan pendirian dan penggarap ranah budidaya yang lebih tinggi segera menyusul. Mereka berbaris maju seperti pasukan besar. Keledai itu gesit. Saat Wang Baole mengikuti di belakangnya, napasnya mulai bertambah cepat. Dia hampir tidak bisa mengendalikan amarahnya yang mematikan ketika dia menyadari kemana tujuan keledai itu, menuju zona otonom Chen Mu. Wang Baole bukan satu-satunya yang menyadari hal itu. Lin Tian Hao, Kong Dao, dan Jin Duoming semuanya menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka tidak ragu-ragu. Niat menghabisi yang terpancar dari diri mereka semakin kuat. Tentara itu seperti pedang tajam yang haus darah. Mereka melaju melewati kota baru dan memasuki zona otonom Chen Mu. Masih banyak kultifator klan langit lima generasi di dalam zona otonom. Namun jumlah mereka telah berkurang secara signifikan. Mereka melihat Wang Baole dan pasukannya. Mereka tidak tahu mengapa yang terakhir ini ada di sini, tetapi mereka telah mendengar tentang krisis yang menimpa kota tersebut. Masing-masing dari mereka terkejut dengan aura kuat yang terpancar dari Wang Baole dan pasukan pembudidayanya. Mereka buru-buru mundur dan tidak berani menghentikan mereka. Namun tidak semua melakukan hal yang sama. Masih ada beberapa penggarap klan langit lima generasi yang terkejut ketika melihat Wang Baole dan orang-orangnya dan mencoba menghentikan mereka untuk maju lebih jauh. Berhenti, tuan muda kita telah menginstruksikan agar tidak ada seorang pun yang memasuki tempat ini. Begitu mereka berbicara, sebelum Wang Baole sempat bereaksi, Jin Duoming berteriak. Bodoh amat dengan tuan mudamu. Dia menyerang, persenjataan darmik di tangan. Para penggarap klan langit lima generasi yang berdiri di depan mereka berteriak kesakitan dan langsung terjatuh. Chen Mu, jika kamu benar-benar dalang di balik semua ini, aku, Jin Duoming, akan mengulitimu hidup-hidup. Mata Jin Duoming memerah. Para anggota klan langit lima generasi di sekelilingnya menatap dan ragu-ragu. Suara dingin Wang Baole, tegas dan berwibawa, terdengar di telinga mereka. Semua kultifator, ini perintah Anda. Mereka yang mencoba menghalangi hukum, langsung mengeksekusi mereka. Serangan kekerasan Jin Duoming telah mengejutkan para penggarap klan langit lima generasi dan menghentikan langkah mereka. Namun dia tidak bisa menghentikan keinginan mereka untuk membalas. Wang Baole tidak menyerang, tetapi status dan otoritasnya telah membekukan kata-katanya. Para anggota klan langit lima generasi semuanya ragu-ragu. Mereka merasa harus mundur. Mereka tidak benar-benar takut pada Jin Duoming dan yang lainnya, tapi setelah apa yang dialami klan langit lima generasi selama insiden bulan, legenda kekerasan Wang Baole telah menyebar di dalam klan. Tanpa sepengetahuannya, Wang Baole telah menjadi entitas menakutkan di dalam hati banyak anggota klan langit lima generasi. Saat kata-katanya bergema di udara, para penggarap klan langit lima generasi semuanya terdiam. Mereka tidak berusaha menghentikan mereka. Mereka mengizinkan Wang Baole dan kelompok pembudidayanya mengikuti keledai balap, dan mendekati tempat Chen Mu mengasingkan diri. Mereka semakin dekat dan dekat. Saat mereka hendak mencapai tempat Chen Mu mengasingkan diri, Chen Mu, yang pingsan sebelumnya, sepertinya secara naluriah merasakan bahaya yang akan mendekat. Tiba-tiba matanya terbuka dan berusaha untuk duduk. Matanya tampak hilang. Dia segera mengingat apa yang terjadi sebelum dia kehilangan kesadaran, dan napasnya menjadi berat. Wang Baole. Dia meraung. Dia membenci keledai itu, tapi dia lebih membenci Wang Baole. Bagaimanapun, keledai itu milik Wang Baole, namun, meskipun kebencian membanjiri hatinya, dia masih harus mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya. Segalanya akan baik-baik saja jika dia berhasil. Tapi dia gagal. Dia bisa membayangkan nasib yang akan menimpannya jika mereka mengetahui bahwa dialah yang menarik tali boneka itu. Itu tidak mungkin. Tidak ada yang akan menyadari bahwa ini aku, Chen Mu menghibur dirinya sendiri. Serangan baliknya terlalu kuat, dan penglihatannya masih sedikit kabur setelah dia sadar. Dia terengah-engah dan mengeluarkan pil, lalu menelannya. Dia hendak berdiri dan melakukan persiapan yang diperlukan, tetapi begitu dia berdiri, guntur yang keras menggelegar dan meledak di atas kepalanya. Itu seperti sambaran petir, dan hampir menyebabkan gendang telinga Chen Mu pecah. Alarm melintas di wajahnya saat dia mundur dengan tergesa-gesa. Langit-langit di atas kepalanya hancur berkeping-keping. Ruang rahasia tempat dia berada terpecah menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Dinding dan langit-langit runtuh, memperlihatkan dia di tempat terbuka. Saat ledakan terjadi, siluet Jin Duoming muncul pertama kali. Dialah yang mengiris kediaman itu menjadi beberapa bagian dengan pedangnya. Saat pecahan batu menghujani mereka, Wang Baole, Kongdao, Lin Tianhao, dan para penggarap ranah formasi inti yang masih hidup muncul di sekitar ruang rahasia yang runtuh yang dipenuhi dengan pecahan batu. Jin Duoming, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda mencoba memulai perang antara Trilunaris Corporation dan klan langit lima generasi? Chen mu buru-buru menyingkir. Namun, dia sudah dalam kondisi lemah. Dia tidak berhasil menghindari serangan itu sepenuhnya dan mengeluarkan seteguk darah. Dia bersandar pada pecahan batu saat dia diam-diam gemetar di dalam. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak menunjukkan rasa takutnya di wajahnya saat dia segera mengeluarkan perintah keras. Pembudidaya klan langit lima generasi, atas perintahku. Begitu dia berbicara, para penggarap klan langit lima generasi yang telah dihentikan sebelumnya muncul meskipun mereka takut terhadap Wang Baole dan pasukannya. Mereka mengepung Wang Baole dan partainya. Para penggarap ranah formasi inti dari klan langit lima generasi juga mendekat secara instan. Chen mu, kamu ingin berbicara mewakili klan langit lima generasi? Bagus. Anda mengendalikan boneka dan memberontak melawan federasi. Federasi akan menyelesaikan masalah ini. Jin Duoming tertawa, dan matanya menyipit. Suaranya dingin, tapi jauh dilubuk hatinya dia agak ragu. Lagi pula, dia tidak punya bukti. Keledailah yang membawa mereka ke sini. Hubungan antara Wang Baole dan Chen mu penuh dengan konflik. Ada kemungkinan Wang Baole mencoba menggunakan ini sebagai alasan untuk menghabisi Chen mu. Itu fitnah. Chen mu menjadi sangat marah saat mendengar itu. Napasnya bertambah cepat. Matanya memerah. Dia memelototi Jin Duoming, lalu berbalik dan menatap Wang Baole. Saya telah terluka selama kultivasi saya sebelumnya dan telah pulih dari cedera saya. Anda akan mengatakan apapun untuk membuat seolah-olah saya telah melakukan kesalahan. Selain itu, Wang Baole, saya baru mengetahui tentang perselingkuhan Anda dengan tunangan saya dan telah mendapatkan bukti persinahan Anda. Apakah kamu mencoba membungkanku karena itu? Chen mu tampak sangat sedih. Dalam kegilaannya, dia mengeluarkan batu giyok dan berteriak. Jika itu masalahnya, saya akan menunjukkan kepada semua orang apa yang telah Anda, pasangan yang bersinah, lakukan. Chen mu melolong. Dia hendak mengaktifkan slip giyok ketika sekelompok orang datang menyerang dari jauh. Di antara mereka ada sosok berwajah pucat yang hampir tersandung. Dia adalah Li Wan Er. Banyak sampah. Saat Chen mu hendak mengaktifkan slip giyok, Wang Baole, dengan ekspresi badai di wajahnya, melangkah maju dengan cepat. Chen mu tidak punya kesempatan untuk bereaksi sebelum Wang Baole tepat di hadapannya. Wang Baole tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menyapukannya ke depan. Itu mendarat dengan keras di dada Chen mu. Chen mu memuntahkan seteguk darah dan terhuyung mundur. Slip giyok di tangannya bergetar karena serangan Wang Baole dan hancur berkeping-keping. Wang Baole, apakah kamu mencoba menghancurkan bukti karena kamu takut? Kesunyian. Wang Baole berbalik. Aura pembasmi tiba-tiba muncul dari dirinya. Itu naik ke langit. Dia menatap dingin ke arah Chen mu. Kecurigaan dan keraguan melintas di matanya. Darah yang dimuntahkan Chen mu sepertinya terlalu sedikit. Pucatnya wajahnya sepertinya bukan karena cedera tetapi karena kehilangan banyak darah. Sebuah pikiran terlintas di benak Wang Baole. Dia berkata dengan dingin. Memberontak melawan kota baru dan melawan federasi. Memalsukan bukti untuk melindungi diri sendiri. Ini semua menunjukkan kelemahan pada karakter Anda. Bukti palsu seperti itu hanya merusak pemandangan. Tentu saja aku harus menghancurkannya. Anda memendam niat buruk dan bekerja dengan entitas yang tidak dikenal. Anda menghabisi sesama penggarap federasi dan mencoba mengacaukan indera kami. Chen mu, kamu akan melakukan apa saja untuk menghindari tuduhan. Baik, kamu tidak akan mengakui kejahatanmu, kan? Pembunuhan mewarnai mata Wang Baole. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya ke arah tumpukan batu yang runtuh di dekatnya. Sebuah kekuatan tiba-tiba membalikkan bebatuan yang hancur, memperlihatkan di bawahnya, sebuah drum kecil berwarna darah yang hancur. Gendang kecil itu mengeluarkan bau darah dan memancarkan aura jahat. Itu lemah tapi ada, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa auranya sama dengan aura ular piton raksasa. Semua orang khawatir. Mereka semua berbalik dan menatap Chen mu. Jin Duoming dan mereka yang rekan-rekannya tewas dalam pertempuran sebelumnya menatap Chen mu dengan mata menghabisi. Darah di dalam benda ini. Itu milikmu? Bukan. Mata Wang Baole berkilat saat dia berkata dengan tiba-tiba. Begitu kata-kata itu terucap, kekhawatiran mewarnai wajah Chen mu. Dia secara naluriah terhuyung mundur, napasnya bertambah cepat. Ini adalah bukti terbaik dan terkuat yang bisa dihasilkan seseorang. Aku, wajah Chen mu pucat. Kekhawatiran dan ketakutan terlihat jelas di wajahnya. Dia mundur dengan tergesa-gesa sambil berteriak. Pembudidaya klan langit lima generasi, lindungi aku. Dia segera mundur dan hendak merencanakan jalan keluarnya. Namun begitu dia berbicara, Wang Baole meraung. Itu seperti guntur yang jatuh dari langit. Klan langit lima generasi, tindakan apapun yang diambil oleh siapapun akan dianggap sebagai pemberontakan. Itu adalah pengkhianatan terhadap federasi, kejahatan besar. Begitu kata-kata Wang Baole terdengar di udara, dia berlari ke depan dengan kecepatan yang tiba-tiba. Itu bahkan lebih mencengangkan daripada kecepatan yang dia tunjukkan sebelumnya. Dalam sekejap mata, dia tiba di samping Chen mu yang mundur. Dia mengangkat kaki kanannya dan menendang keluar. Terjadi ledakan yang menggelegar. Sebuah kekuatan tiba-tiba melonjak keluar. Saat anggota klan langit lima generasi di sekitarnya tetap tertegun dan ragu-ragu, darah Chen mu kembali tumpah dari mulutnya. Dia menjerit kesakitan. Wang Baole langsung menendang selangkangannya. Dia terbang ke udara dan mendarat di depan Jin Duoming. Dia sudah terluka parah, dan tendangan Wang Baole terlalu kejam, jadi dia pingsan lagi. Darah merembes melalui pakaiannya. Jelas sekali bahwa tendangan ini telah mengebiri Chen mu. Wang Baole juga memendam kebencian yang kuat terhadap Chen mu. Yang terakhir memiliki niat buruk terhadapnya, dan dia tidak hanya menargetkan Wang Baole tetapi juga Zhuoyifan. Dia sudah lama ingin menghabisi Chen mu. Chen mu telah mencoba menjungkir balikan kota baru dan menghabisi Wang Baole. Dia telah mengambil tindakan putus asa di saat-saat terakhirnya. Dia pantas dikebiri. Segala sesuatu yang telah terjadi mengakibatkan Wang Baole nyaris tidak bisa mengendalikan niat menghabisinya. Itu menghasilkan tendangan yang kejam, tapi itu hanya mengebiri Chen mu. Wang Baole tidak bodoh dia tahu apa yang menunggu Chen mu. Dia tidak perlu menghabisi pria itu sebelum waktunya. Orang lain di sekitarnya tampaknya memiliki pemikiran yang sama. Jin Duoming menyipitkan matanya. Dia melambaikan persenjataan darmik di tangan kanannya dan memotong lengan kanan Chen mu. Darah muncrat, rasa sakit yang menyiksa karena lengan kanannya terpotong membuat Chen mu kembali sadar, sambil berteriak. Rasa sakit di bagian bawah dan lengannya membuatnya gila, tapi dia tidak dalam posisi untuk menjadi gila. Dia hanya bisa terus berteriak kesakitan. Keledai itu juga sangat marah. Ia menyelinap mendekat tanpa ada yang menyadarinya dan mengirimkan kukunya, keselangkangan Chen mu yang terluka. Tendangan kuku itu seperti menumpuk salju di gletser. Teriakan Chen mu terdengar berbeda. Seluruh tubuhnya gemetar sebelum pingsan lagi. Kong Dao dan Lin Tianhao juga ingin bergabung, tetapi pemandangan itu membuat wajah mereka berkedut. Mereka menatap keledai itu, lalu Wang Bao Le, dan tidak ikut bergabung. Li Wan Er mengamati keledai itu dari jauh. Ini adalah pertama kalinya dia melihat keledai itu dengan kelembutan dan rasa suka di matanya. Jelas sekali bahwa dia menganggap tendangan terakhir dari keledai itu sangat memuaskan. Para penggarap dari klan langit lima generasi mungkin menganggap pemandangan ini tak tertahankan, namun mereka tahu bahwa ini akan menjadi bencana lain bagi klan langit lima generasi. Kepala mereka semua berdenyut-denyut. Sayangnya, dunia di luar kota dikepung oleh angin berwarna darah dan semua komunikasi terputus. Mereka tidak punya cara untuk menghubungi klan keluarga. Tuan Kota Li, saat anggota klan langit lima generasi panik dan resah, Wang Bao Le berpura-pura tidak melihat pukulan terakhir yang dilakukan keledai itu dan berkata dengan dingin. Li Wan Er segera mengangkat kepalanya. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, menatap Wang Bao Le dengan dalam dan penuh arti, dan membungkuh. Tuan Kota, menurut Undang-Undang Federasi, yang juga merupakan hukum yang dipatuhi Mars, Chen Mu telah melakukan pemberontakan melawan federasi. Dia mencoba menggulingkan atasannya dan melakukan kudeta. Apa hukumannya? Dia harus dieksekusi. Kita harus memisahkani sampai ke dasar ini. Li Wan Er tidak ragu atau ragu. Suaranya tegas. Wang Bao Le sangat senang dengan jawabannya. Matanya menjadi lebih dingin ketika dia berbalik dan menatap Chen Mu yang tidak sadarkan diri. Chen Mu dan kekuatan politik yang mendukung Chen Mu telah bertindak terlalu jauh. Itu mirip dengan dia memiliki rumah. Dia menyetujui seseorang masuk dan mengunjungi rumahnya, dan bahkan memperlakukan orang tersebut dengan ramah dengan makanan dan minuman yang enak, tetapi seseorang itu terus tinggal melebihi batas waktu dan tidak mau pergi. Itu akan baik-baik saja, tapi dia bahkan mencoba mengubah akta rumah dan mengubah nama pemiliknya. Seseorang bahkan mencoba menghabisinya. Ini adalah perilaku seorang bandit. Dan cara memperlakukan seorang bandit adalah dengan memukulnya dengan keras. Dia segera menyatakan, tangkap Chen Mu. Setelah angin darah meredah, segera lapor ke gubernur dan federasi. Saya ingin, klan langit lima generasi menjawab jutaan penggarap di kota baru saya. Saya ingin mereka menjawab setiap nyawa yang hilang. Saya ingin mereka menjawab hukum dan keadilan. Suara Wang Bao Le kuat dan bertenaga. Itu bergema di udara. Pada saat yang sama, angin dan kabut berwarna darah yang menyebar ke separuh planet Mars secara bertahap melemah setelah pria berjubah hitam itu dimakan oleh keledai dan setelah kudeta gagal Chen Mu. Keesokan harinya, setelah penangkapan Chen Mu, kabut akhirnya hilang. Dengan terjalinnya kembali komunikasi, Li Wan R segera melaporkan kejadian ini kepada ayahnya. Dia juga melaporkan kepada gubernur dan federasi tentang kudeta Chen Mu. Kong Dao, Lin Tian Hao, dan Jin Duoming juga menggunakan pengaruh mereka sepenuhnya. Bahkan Fang Jing sepertinya sudah sadar. Dia menyadari bahwa kemunculan katakombe di dalam zonanya bukanlah suatu kebetulan. Dia juga menghubungi sektanya dengan marah. Wen Hui melihat apa yang sedang terjadi dan tahu bahwa dia harus mengambil sikap. Dia segera menghubungi sektanya dan melaporkan masalah ini untuk pertimbangan sektanya. Begitu kejadian ini diketahui, menimbulkan keributan di berbagai kekuatan politik di Mars dan di federasi. Hubungan antara kabut Mars dan kejadian ini telah memperparah masalah ini. Jelas bahwa Chen Mu memiliki hubungan dengan katakombe persenjataan ilahi. Mereka telah bekerja sama. Tidak mungkin kabut Mars terjadi secara kebetulan. Gubernur koloni Mars menyuruh Chen Mu dibawa pergi dan dipenjarakan di kota utama Mars. Uji coba tersebut dilakukan bersama dengan federasi dan berbagai kekuatan politik. Persidangannya tidak dipublikasikan. Hal itu dilakukan secara internal. Kalimat terakhir, Chen Mu akan dijatuhi hukuman mati. Sepanjang seluruh persidangan, klan langit lima generasi tidak berbicara mewakili Chen Mu, tidak sekalipun. Mereka sangat kooperatif. Chen Mu juga dengan tegas menyatakan bahwa ini adalah idenya selama ini dan tidak ada hubungannya dengan klan keluarganya. Namun, semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Hal ini melibatkan terlalu banyak kekuatan politik dan membuat marah banyak orang. Ada kebutuhan akan kompensasi dan jawaban. Akibatnya, klan langit lima generasi harus memberikan kompensasi material dan sumber daya dalam jumlah besar. Kompensasi juga diberikan untuk kota baru. Klan langit lima generasi sangat menderita karena kekalahan tersebut. Mereka membenci tindakan Chen Mu. Lagi pula, meskipun mereka telah menyetujui rencananya, dia hanya perlu menghabisi Wang Baole dan beberapa orang lain yang tidak terlalu penting. Dia tidak perlu menyinggung semua orang. Bahkan jika dia telah menyinggung semua orang, semuanya akan baik-baik saja jika dia berhasil. Tapi dia telah gagal. Klan langit lima generasi merasa frustrasi dan tidak bisa merasa lega. Wang Baole tahu itu. Dia segera mengirimkan transmisi suara ke gubernur koloni Mars. Gubernur, untuk menjatuhkan Chen Mu, saya menghancurkan sendiri 10 persenjataan darmik kelas 8. Semua penggarap di kota baru dapat menjamin saya. Tolong bicara mewakili bawahanmu dan bantu aku mencari kompensasi dari klan langit lima generasi. Gubernur tidak bisa berkata-kata ketika dihadapkan pada tuntutan mustahil Wang Baole. Namun, bukan dia yang harus membayar kompensasi. Dia memberi tahu Wang Baole bahwa dia akan mengarahkan permintaannya ke federasi. Adapun peluang keberhasilannya, dia tidak tahu. Wang Baole hanya mencoba peruntungannya. Matanya berbinar ketika melihat gubernur tidak menolak permintaannya. Antisipasinya semakin besar. Saat dia menantikan tanggapannya, klan langit lima generasi menjadi gila. Kepala keluarga Chen, khususnya, menjadi marah di kediaman keluarga Chen. Dia hampir menjadi gila karena marah. Perampok? Mereka adalah sekelompok perampok. Bajingan itu, Lin Yu. Dia mengatakan bahwa putranya menghancurkan sendiri 30 persenjataan darmik. Sialan dia ke neraka. Anak laki-lakinya. Saya ragu dia sendiri memiliki begitu banyak persenjataan darmik. Dan ada Jin Situa Bangka yang tak pernah mati itu. Dia mengatakan bahwa Jin Duoming miliknya sendiri menghancurkan 7 persenjataan darmik kelas 9. Bodohnya aku jika mempercayai hal itu. Anda akan berpikir bahwa persenjataan darmik kelas 9 dapat dengan mudah ditemukan di mana-mana. Militer Mars juga tidak tahu malu. Mereka mengatakan bahwa Kong Dao menghancurkan sendiri 20 persenjataan darmik. Itu bukanlah akhir dari semuanya. Presiden Duan Mook secara pribadi mengkritik mereka dan mengatakan bahwa Kong Dao tidak melakukan banyak penghancuran diri. Dia hanya menghancurkan 6. Seorang presiden dengan pangkat dan status seperti itu bermain-main dengan yang lain dan menambah bahan bakar ke dalam api. Wang Bao Le itu juga. Dia berani mengatakan bahwa dia menghancurkan sendiri 10 persenjataan darmik kelas 8. Kepala klan keluarga Chen membara karena marah. Dia tidak mampu membayar semuanya. Klan Langit 5 Generasi tidak mampu membayar semuanya. Saat dia mendidih dalam amarahnya, cincin transmisi suaranya bergetar saat menerima tuntutan kompensasi terbaru dari Plume Manifestation Chonatesek. Mereka juga menyebutkan persenjataan darmik. Itu seperti percikan api yang menyalakan sumbu. Kepala klan keluarga Chen meledak. Atas nama klan Langit 5 Generasi, dia mengumumkan tuntutan yang dia terima kepada pemerintahan Mars dan Presiden Federasi. Dia menanyakan pertanyaan terakhir. Apakah boneka ranah formasi inti yang disempurnakan memerlukan penghancuran diri bersama dari 3 persenjataan darmik kelas 9, lusinan persenjataan darmik kelas 8, dan lebih dari 100 persenjataan darmik kelas 7 sebelum dapat dijatuhkan. Duan Mook memasang ekspresi aneh di wajahnya saat melihat tuntutan tersebut diumumkan. Gubernur koloni Mars juga berkedip. Setiap orang hanya mengetahui tuntutannya sendiri. Mereka tidak tahu apa yang diminta pihak lain. Saat pengumuman klan Langit 5 Generasi diumumkan ke semua kekuatan politik, pemikiran serupa terlintas di benak semua orang. Wang Baole juga telah menerima pengumuman dari klan Langit 5 Generasi melalui gubernur. Dia menarik nafas dalam-dalam ketika dia melihat tuntutan dari yang lain. Itu brutal, tidak ada persenjataan darmik mereka yang meledak, hanya milikku yang meledak. Wang Baole langsung merasa polos dan naif seperti kelinci putih kecil jika dibandingkan dengan yang lain. Saat ini, Kong Dao, Jin Duoming, dan Lin Tianhao merasa sedikit malu. Namun kekuatan politik yang mendukung mereka tidak goyah. Tarik-menarik ini berlangsung cukup lama. Akhirnya, Duan Mook turun tangan. Masalah ini akhirnya terselesaikan. Klan Langit 5 Generasi akan mengimbangi kota baru tersebut dengan sumber daya dalam jumlah besar. Ini mirip dengan denda atas kehancuran yang disebabkan oleh Chen Mu. Mereka juga akan menyerahkan persenjataan darmik kelas 8 dan 15 persenjataan darmik kelas 7. Wang Baole mendapatkan persenjataan darmik kelas 8, sementara persenjataan darmik kelas 7 yang tersisa dibagi di antara yang lain. Masalah ini akhirnya berakhir. Nasib terakhir yang menunggu Chen Mu juga telah diputuskan. Setelah diadili oleh federasi, dia dijatuhi hukuman mati. Perjodohannya dengan Li Wan Er juga dibatalkan. Tidak ada yang menyebutkannya lagi. Chen Mu membiarkan posisi wali kota kosong. Wang Baole segera memanfaatkan kesempatan itu dan merekomendasikan Zhuoyifan untuk posisi tersebut. Itu tidak segera disetujui, tetapi Wang Baole mengajukan klaim tegas atas kantor ini. Dengan Li Yi dan Chen Mu sebagai presiden, berbagai kekuatan politik mulai memahami Wang Baole dengan lebih baik. Mereka tahu bahwa selama Wang Baole tidak menyetujuinya, tidak peduli siapa yang mereka kirim sebagai penggantinya, ada kemungkinan besar pengganti tersebut akan mengalami nasib yang sama seperti pendahulunya. Kota baru persenjataan surgawi tiba-tiba kembali tenang dan damai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gubernur koloni Mars dan federasi telah mengirimkan inspektur untuk memeriksa keledai itu juga. Mereka menemukan energi kuat yang menyaingi seorang penggarap alam formasi inti yang sempurna di dalam keledai, namun keledai itu tampaknya tidak mampu bertransformasi semaunya. Sepertinya kekuatan yang berada di dalamnya sedang tertidur. Kempat Daokole melangkah maju dan menjamin keledai itu pada akhirnya. Begitulah cara keledai itu tetap berada di sisi Wang Baole dan tidak dibawa pergi. Kehadiran keledai berarti bahwa Wang Baole, sampai tingkat tertentu, akan dikategorikan kembali sebagai salah satu pembudidaya paling kuat di federasi. Dia mungkin tidak terlihat sebagai anggota sah kelompok ini, tapi dia memiliki setidaknya setengah jumlah karyawan. Ketika semuanya berakhir, dan ketika kota baru kembali damai dan tenang, Wang Baole akhirnya menerima persenjataan darmi kelas 8 dari klan langit 5 generasi. Itu bukanlah senjata tapi satu set baju besi. Saat dipakai, itu akan membentuk penghalang pelindung yang dapat menahan dan bertahan dari serangan para pembudidaya yang kuat. Di antara persenjataan darmi kelas 8, senjata yang memiliki kemampuan ofensif secara alami dihargai lebih tinggi daripada baju besi, tetapi baju besi pertahanan sangat jarang. Mereka bahkan lebih langka di antara persenjataan darmi kelas 8 dan seterusnya. Sulit untuk menilai mana yang lebih berharga. Semuanya bermuara pada kebutuhan pengguna. Klan langit 5 generasi jelas tidak mau menyerahkan senjata ofensif apapun. Itulah mengapa mereka memilih untuk memberikan armor itu sebagai gantinya. Wang Baole tidak mengeluh tentang hal itu. Sebenarnya dia lebih suka baju besi. Persenjataan darmi kelas 8 mengharuskan seseorang untuk memiliki setidaknya budidaya ranah formasi inti sebelum seseorang dapat menggunakannya dengan sempurna. Saya akan kesulitan mengeluarkan kekuatan penuhnya jika mereka memberi saya senjata. Saya tidak akan bisa menggunakannya sebaik persenjataan darmi kelas 7. Ketika Wang Baole menerima baju besi itu, dia segera memeriksanya. Berdasarkan kemahirannya dalam memurnikan artefak, dia memverifikasi bahwa memang tidak ada yang salah dengan armor tersebut. Dia segera memakainya. Dia menepuk-nepuk seluruh armor itu dan sangat senang. Sayang sekali pedangnya hancur, aku harus memanfaatkan sepenuhnya waktu yang kumiliki dan segera menyempurnakan megafon persenjataan darmik milikku. Memikirkan pedangnya masih membuat hatinya sakit. Itu sudah lama berada di sisinya. Mereka menghabisi bersama di bulan. Itu mempunyai tempat tertentu di hatinya. Untungnya, meskipun Wang Baole kehilangan satu pedang, dia masih memiliki pedang terbang persenjataan darmik kelas 7. Setelah berpikir beberapa lama, dia mengambil keputusan dan memulai pengasingannya lagi. Dia siap untuk mendapatkan pencerahan tentang kebangkitan surgawi. Dia akan mengarahkan kehendak surgawi dan menciptakan megafon persenjataan darmiknya sendiri. Akan sangat bagus jika saya bisa menyempurnakan Numinous Tresor yang dapat memanggil kehendak para dewa. Segera setelah saya mengaktifkannya, itu secara otomatis akan menarik kehendak para dewa kepada saya. Wang Baole menghela nafas. Dia tahu bahwa itu adalah hal yang mustahil. Dia menarik nafas dalam-dalam, dua kali, dan menenangkan dirinya. Dia menutup matanya di dalam ruang rahasia. Melalui pedang terbang persenjataan darmik dan baju besinya sendiri, dengan bimbingan mereka, dia mulai membiarkan pikirannya mengembara. Pikirannya mencari kehendak para dewa. Waktu berlalu, sebulan berlalu, Wang Baole membiarkan pikirannya mengembara beberapa kali selama sebulan. Dia pergi mencari kehendak para dewa. Setiap kali dia berpapasan dengan seseorang, dia mencoba mengarahkan mereka ke arahnya. Dia selalu gagal. Hampir setiap saat, dia merasakan semangat membara jauh di dalam planet Mars. Itu sangat luas seperti matahari. Itu adalah kehadiran yang sangat kuat yang mendominasi semua sisa dewa di planet ini. Faktanya, Wang Baole merasa bahwa jika dia mampu membimbing roh ini ke arahnya, dia mungkin bisa menyempurnakan persenjataan darmik kelas 9. Namun budidayanya tidak memadai, jadi dia tidak berani mendekat. Suatu kali, karena tergoda, dia mendekat sedikit dan langsung diserang oleh sensasi rohnya yang terkoyak-koyak. Dia takut untuk mundur. Dia memfokuskan kembali usahanya pada kehendak dewa-dewa lain yang lebih lemah setelah itu. Setelah mencoba berulang kali, dia akhirnya mengunci dewa yang tidak terlalu kuat tetapi sangat bersemangat. Rasanya seperti harimau api raksasa bagi Wang Baole, yang sepertinya cocok untuk artifak spirit miliknya. Wang Baole mengambil keputusan. Dia mencoba, lagi dan lagi, untuk memancingnya, mencoba mengarahkannya ke arahnya. Namun roh ini nampaknya sangat pemarah. Ia akan mendekati Wang Baole, lalu segera berubah menjadi gelombang kejut dan berusaha menghancurkan siapapun yang mencoba mendekatinya. Wang Baole menjadi frustrasi. Ia merasa roh ini seperti laki-laki yang tidak sadar, padahal ia sendiri adalah wanita cantik dan menggoda. Terlepas dari bagaimana dia mencoba menggoda dan merayu pria itu, pria itu terus mengabaikannya. Jika dia membuatnya marah, dia bahkan akan mencoba memukulnya. Ada yang salah dengan analogi ini, Wang Baole mulai merajuk. Saat dia menyusahkan dirinya sendiri mengenai hal ini dan bertukar pikiran tentang cara memikat roh, sebuah konspirasi yang menargetkan Wang Baole sedang terjadi secara diam-diam. Penghasutnya tetaplah klan langit lima generasi. Konflik antara mereka dan Wang Baole rumit dan kecil kemungkinannya untuk diselesaikan. Itu sebabnya mereka harus menghancurkan Wang Baole. Kali ini tidak akan seperti yang lainnya. Di masa lalu, anak-anak muda dari klan langit lima generasilah yang bentrok dan bertarung dengan Wang Baole. Kali ini, para tetua licik dari klan keluarga klan langit lima generasi secara pribadi melancarkan serangan. Mereka bahkan menghubungi sekte Senja Galaksi dan sekte Conate Manifestasi Plume. Yang terakhir ini berkonflik dengan klan langit lima generasi karena apa yang terjadi di zona otonom Fang Jing, namun mereka tidak akan menolak sesuatu yang menguntungkan mereka. Rencana dan pengaturan yang diusulkan oleh klan langit lima generasi terlalu licik. Ini tidak hanya memiliki peluang sukses yang tinggi, tetapi juga merupakan konspirasi terbuka. Persekongkolan terbuka adalah persekongkolan yang secara terang-terangan menyatakan niat buruknya terhadap korban. Mereka secara terbuka menyatakan langkah selanjutnya. Namun, korban tetap tidak berdaya untuk melarikan diri atau menghentikan apapun yang akan terjadi selanjutnya. Korban tidak berdaya untuk melawan. Konspirasi terbuka yang dibuat oleh beberapa tetua licik dari klan langit lima generasi adalah untuk membantu pembangunan kota baru. Mereka akan memanfaatkan seluruh sumber daya mereka dan mengipasi api. Mereka akan mendorong kota kelas 3 untuk bangkit dan menjadi kawasan khusus kelas 2. Statusnya akan menjadi yang kedua setelah ibu kota federasi dan kota utama Mars. Kota ini akan memiliki status regional khusus yang sama dengan 18 kota lainnya di federasi. Federasi memiliki sistem klasifikasi yang ketat dan kaku untuk kota-kotanya. 18 kota di bumi semuanya diklasifikasikan sebagai kawasan khusus secara administratif. Hanya ibu kota di bumi dan kota koloni Mars utama yang dianggap sebagai kota utama. Kelas di bawah daerah khusus terdapat banyak kota serupa lainnya. Mereka umumnya berafiliasi dan dilaporkan ke daerah khusus. Kota-kota ini sekelas dengan kota baru Wang Baole. Namun, begitu sebuah kota baru dipromosikan menjadi kawasan khusus, kota itu berubah total. Itulah perbedaan antara langit dan bumi. Lagipula, federasi saat ini hanya memiliki 18 wilayah khusus, dan semuanya ada di bumi. Implikasi dari promosi kota Wang Baole ke wilayah khusus sangat besar. Gubernur koloni Mars pasti akan mendukung upaya ini karena ini adalah hal yang baik bagi Mars. Namun, meskipun hal ini mungkin tidak menghancurkan kariernya, semua upaya yang telah dilakukan Wang Baole di kota itu akan sia-sia. Bahkan jika dia tidak dikeluarkan dari Mars, dia akan diturunkan ke posisi wakil sekunder. Pengalaman dan budidayanya tidak cukup baginya untuk menjadi penguasa kota di kota regional khusus. Karena, menurut hukum federasi, hanya bangsawan tingkat 2 yang bisa menjadi penguasa kota di kota regional khusus. Selain itu, penguasa kota seperti itu mungkin menerima undangan untuk bergabung dengan Senat dan menjadi salah satu senator. Ini adalah transformasi menyeluruh dari status dan kelas seseorang. Undang-undang federasi memiliki persyaratan ketat untuk bangsawan tingkat 2. Mereka sudah kaku dan tidak bisa diubah. Bahkan jika seseorang telah memberikan kontribusi yang luar biasa kepada federasi, hal terbaik yang dapat ia harapkan adalah seorang bangsawan tingkat 3 utama. Untuk menjadi bangsawan tingkat 2 sekunder, seseorang harus memiliki budidaya alam formasi inti. Itu adalah persyaratan penting. Wang Baole hanya berada di ranah yayasan pendirian yang sempurna. Jika mereka berhasil melaksanakan rencana ini segera, sebelum Wang Baole mencapai ranah formasi inti, berdasarkan hukum federasi, federasi harus menunjuk seorang penggarap ranah formasi inti untuk menjadi penguasa kota. Wang Baole mungkin tidak akan dipindahkan, tetapi dia akan diturunkan ke posisi wakil penguasa kota, hal itu tidak dapat dihindari. Ketika saatnya tiba, dia akan menjadi wakil penguasa kota. Dia mungkin berperingkat di atas Li Wan R, tapi itu hanya sekedar nama dan hanya selisih sedikit. Ini bukan hanya penurunan pangkat, tapi lebih merusak daripada penurunan pangkat yang sebenarnya. Sekalipun semua orang tahu apa yang sedang terjadi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika Wang Baole mengetahui hal ini, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Di permukaan, ini tidak ada hubungannya dengan Wang Baole. Ini adalah inisiatif yang mempromosikan pengembangan kota baru. Mereka menyumbangkan sumber daya mereka secara sukarela dan berkontribusi pada federasi dan Mars. Begitu rencana ini mulai terungkap, bahkan Presiden Federasi dan Gubernur Koloni Mars akan kesulitan untuk menolak usulan tersebut. Ini, seperti apa konspirasi terbuka. Rubah-rubah tua di klan langit lima generasi sangat ahli dalam taktik semacam itu. Mereka tahu bahwa meskipun berbagai kekuatan politik saat ini bersahabat dengan Wang Baole, mereka tidak akan keberatan dengan rencana apapun yang mendorong kota baru itu menjadi kawasan khusus. Mereka hanya akan berdiri di pinggir lapangan. Tidak membantu berarti menunjukkan persetujuan. Lagi pula, dengan dipromosikannya kota baru ke kawasan khusus, berarti babak baru persaingan dan renegosiasi keuntungan dan kekuasaan bagi berbagai kekuatan politik. Ada banyak hal yang bisa diperoleh semua orang. Bahkan jika klan langit lima generasi gagal dalam upaya mereka, yang lain tidak akan menderita kerugian apapun. Rencana ini mulai terungkap seperti badai. Secara bertahap mendapatkan daya tarik, dan berita mulai menyebar di bumi dan di dalam kota utama Mars. Mereka berbicara tentang peran penting kota baru ini bagi Mars dan federasi. Mereka tidak menghapus Wang Baole dari percakapan tersebut, tetapi dia hanya disebutkan secara singkat. Fokusnya ditempatkan pada kepemimpinan kota baru dan pencapaiannya. Diskusi semacam itu menyebar dengan cepat di federasi. Di kota baru, Li Wan Er dan yang lainnya bisa merasakan niat jahat yang muncul dalam konspirasi terbuka ini. Meskipun mereka cemas, mereka tidak dapat menghubungi Wang Baole. Itu karena Wang Baole saat ini sedang mengasingkan diri dengan pikirannya mengembara. Dia mencoba untuk membimbing kehendak dewa kepadanya, dan mencoba untuk menyempurnakan persenjataan Dharmik kelas 7 pertamanya. Dia telah mencoba pengembaraan mental ini berulang kali, namun semua usahanya dalam membimbing kehendak dewa telah gagal. Namun, dia sudah terbiasa dengan keseluruhan prosesnya. Selain itu, dia sudah mengarahkan pandangannya pada dewa harimau api tertentu dan bersiap untuk membimbingnya ke arahnya. Untuk memastikan kesuksesannya, Wang Baole telah membaca banyak materi. Ia memahami bahwa bimbingan ini melibatkan banyak umpan dan godaan. Dia harus mengidentifikasi apa yang disukai dewa. Setelah berkali-kali mencoba, dia akhirnya menemukan kesukaan harimau api. Orang ini adalah harimau mesum. Ia menyukai roh harimau betina, Wang Baole telah melakukan banyak upaya dan membaca secara intensif sebelum dia dapat mengidentifikasinya dalam legenda dan menemukan jawaban atas pertanyaannya. Sebelum mengasingkan diri, dia meminta Lin Tian Hao menyiapkan roh monster dalam jumlah besar. Meskipun roh-roh monster ini tidak cocok untuk menjadi roh artefak, dan mereka hanya memiliki budidaya alam nafas sejati, jumlah mereka yang banyak berarti harganya juga cukup mahal. Namun, agar berhasil memikat harimau api, Wang Baole tidak terlalu peduli dengan uang yang dikeluarkan. Kali ini, saya akan berhasil. Wang Baole mulai mengembara. Dia membawa roh monster dalam jumlah besar. Di ruang ilusi dan tidak jelas antara langit dan bumi ini, ia dengan mudah menemukan keinginan harimau api. Dia mengamatinya dari jauh. Itu seperti matahari kecil di ruang buram antara langit dan bumi. Ia mengembara dalam area tertentu dan tetap. Penampilannya yang megah dan auranya yang kuat membuat Wang Baole bersemangat. Tapi dia tidak mendekat. Dia dengan cepat membuang roh monster harimau betina. Begitu roh monster itu muncul, harimau api yang berkeliaran itu segera menoleh. Tubuhnya langsung lenyap, dan muncul di samping roh monster itu dan menelannya dalam satu suapan. Wang Baole menjadi gembira ketika dia melihat betapa efektifnya taktiknya. Dia mundur beberapa langkah dengan tergesa-gesa dan mengusir roh monster lainnya. Hatinya dipenuhi antisipasi. Ayolah, sayangku. Di bawah tatapan mata Wang Baole yang penuh harapan, harimau api itu menerjang lagi. Ia menelan roh monster kedua dan hendak pergi. Tapi Wang Baole sudah mundur beberapa langkah dan mengusir roh monster ketiga. Dia terus melangkah mundur sambil mengusir roh monster. Harimau api itu juga agak konyol. Ia terus dibujuk ke depan. Ia menelan roh monster demi roh monster, mengikuti Wang Baole saat roh monster itu mundur dan melakukan perjalanan jauh dengan Wang Baole. Mereka tidak jauh dari tempat Wang Baole mengasingkan diri. Di dalam ruangan tempat dia mengasingkan diri, megafon yang dia buat sudah ada di tempatnya. Ia hanya kekurangan semangat harimau api. Ini terlalu mudah. Saya akan dapat menyempurnakan persenjataan Darmik kelas tujuh hari ini. Wang Baole berkata dengan penuh semangat. Dia mengusir roh monster lainnya. Dia bergerak dan hendak menarik diri dari kondisi mentalnya yang mengembara kembali ke tubuhnya. Dia bermaksud untuk menarik perhatian harimau api ke roh artefak di dalam persenjataan Darmiknya dan membimbingnya menuju persenjataan Darmik. Saat itulah harimau api menelan roh monster terakhir yang dilemparkan Wang Baole ke arahnya dan menghentikan langkahnya. Matanya yang lesu menunjukkan sedikit kepuasan diri dan ejekan untuk pertama kalinya. Ia bergeser dan berhenti mengikuti Wang Baole. Sebaliknya, harimau api itu berbalik dan pergi. Mata Wang Baole hampir keluar saat melihatnya, dan dia panik. Apa yang sedang terjadi? Ini berbeda dari apa yang dikatakan buku-buku itu. Saya pikir roh hanya memiliki naluri binatang. Bagaimana dia bisa mengejekku? Aku? Aku telah tertipu oleh sisa-sisa roh yang mati ribuan tahun yang lalu. Itu? Itu memakan begitu banyak semangatku. Mata Wang Baole membelalak. Dia langsung marah. Dia sedih karena kehilangannya dan menjadi marah karena kecerdasannya dihina. Dalam kemarahannya, dia berteriak. Segera kembali. Wang Baole masih dalam kondisi Fugue. Dalam kemarahannya, dia mengesampingkan kehati-hatian dan perhatian yang dia miliki di sesi sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan kemarahan saat berada dalam kondisi Fugue. Begitu amarahnya meletus, tiga api hitam langsung terbentuk di dalam tubuh ilusinya. Seolah-olah kata-katanya memiliki kekuatan. Api gelap jelas berada di dalam tubuh fisiknya. Namun, dia bisa melihat mereka muncul saat berada dalam kondisi Fugue. Mereka muncul dan muncul, mengubah dunia yang tidak jelas dan ilusi ini menjadi dingin secara tiba-tiba. Harimau yang mengejek itu tiba-tiba bergidik ketika keterkejutan dan ketakutan muncul di matanya. Ia ingin mundur, tapi sudah terlambat. Tiga api hitam terbang dan mengalahkannya. Karena dikalahkan, keinginan harimau api meraung tetapi tidak berhasil. Tubuhnya gemetar, dan tidak mampu melawan. Pemandangan itu mengejutkan Wang Baole. Maksudmu itu berhasil juga, emosi melonjak dalam diri Wang Baole. Dia mencoba mengendalikan api gelap, dan nyala api itu langsung bertambah kuat. Harimau api berteriak, itu akan diratakan di bawah api gelap. Semangat Wang Baole melonjak. Dia membusungkan dadanya, menunjuk ke arah keinginan harimau api, dan berkata dengan dingin. Aku ingin hidup berdampingan secara damai denganmu, tanpa membuat keributan. Tapi karena keadaannya sudah seperti ini, aku tidak akan menundukkan kepalaku lagi. Entah kamu segera memasukkan artefak Darmiku atas kemauanmu sendiri, atau aku menghancurkanmu. Wang Baole berteriak. Harimau api itu gemetar. Tak berdaya, matanya bersinar karena kebencian dan ketakutan. Tampaknya menyadari bahwa ia tidak dapat melarikan diri. Setelah beberapa saat, benda itu bergerak dan berubah menjadi nyala api yang menyala-nyala, menembaki megafon persenjataan Darmik kelas 7 yang berada di lokasi pengasingan Wang Baole. Itu menyatu dengan artefak spirit dan meresap ke seluruh megafon. Megafonnya malah tampak terbakar. Warnanya menjadi merah ketika sejumlah besar prasasti muncul di sana. Prasastinya sangat rumit, dan bagian dalam dan luar megafon berubah dalam sekejap. Segera, kekuatan besar yang dimiliki oleh persenjataan Darmik kelas 7 meletus dari dalam persenjataan Darmik ini. Saat meletus, seekor harimau merah yang menakutkan muncul di luar megafon. Ia mengangkat kepalanya ke atas dan meraung. Penampilannya yang megah sungguh menakjubkan. Catatan itu berbohong. Tidak perlu memikat mereka. Cara terbaik adalah dengan mengalahkan mereka. Wang Baole mengakhiri keadaan Fuguenya dengan penuh semangat. Dia kembali ke tubuhnya dan membuka matanya. Dia menatap megafon merah di depannya, bisa merasakan kekuatan di dalamnya yang melampaui pedangnya yang bisa menghancurkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengendalikan tawa senang yang keluar dari dirinya. Saya memang anak Lady Fortune. Setelah menyadari bahwa dia pasti putra Lady Fortune, Wang Baole mengakhiri pengasingannya dengan suasana gembira. Dia mengambil megafon persenjataan Darmik kelas 7 dan hendak mencari tempat untuk menguji kekuatannya. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk memberitahu dunia bahwa dia telah menjadi ahli persenjataan Darmik. Namun, begitu dia mengakhiri pengasingannya, bahkan sebelum dia keluar dari kamar rahasianya, dia menyalakan cincin transmisi suaranya dan menerima banyak sekali pesan. Terlalu banyak berita dan pesan yang masuk. Wang Baole tidak mampu menerima gangguan selama kondisi Fugue, jadi dia mematikan cincin transmisi suaranya. Namun dia tetap terhubung melalui formasi susunan kota baru. Jika sesuatu terjadi, formasi susunan akan segera mengingatkannya, dan dia akan mengakhiri pengasingannya sebelum waktunya. Saat ini, setelah melihat pesan tersebut, Wang Baole tercengang. Dia menunduk dan mulai membacanya. Warna berangsur-angsur hilang dari wajahnya. Kemudian berubah menjadi merah. Akhirnya, pada akhirnya, Wang Baole mengangkat kepalanya dan meraung. Itu keterlaluan, Wang Baole menjadi marah. Suasana hati yang baik yang dia alami telah lenyap sepenuhnya. Dia telah menerima berita dari Lin Tianhao, dari Kong Dao, dan Li Wan Er dan yang lainnya. Liu Dao Bin serta banyak orang dari empat sekolah tinggi Dao juga telah mengirimkan semua yang mereka dengar dan kemudian mengetahui mengenai wilayah khusus tersebut kepada Wang Baole. Li Wan Er memberitahu Wang Baole secara khusus tentang persyaratan bangsawan tingkat dua. Dia tidak perlu mengatakan secara eksplisit apa yang akan terjadi setelah proposal tersebut disetujui dan kota baru tersebut dipromosikan menjadi daerah khusus. Wang Baole tahu apa yang akan terjadi ketika dia membaca pesan itu. Mereka tidak bisa mendapatkan saya dengan taktik licik mereka, jadi mereka memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru dan melakukan ini untuk mencuri prestasi saya. Wang Baole menghela nafas. Dia tahu bahwa begitu kota baru itu menjadi wilayah khusus, fakta bahwa dia bukan seorang penggarap ranah formasi inti berarti bahwa meskipun dia tetap tinggal di kota itu, dia akan diangkat kembali sebagai wakil. Dia secara pribadi telah membangun kota baru ini. Diturunkan dari penguasa kota ke posisi wakil adalah sesuatu yang menurut Wang Baole sama sekali tidak dapat diterima. Namun pihak lain secara terbuka berkonspirasi melawannya, membuat Wang Baole tidak berdaya. Dia tidak bisa memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam kepanikannya, ia segera menghubungi gubernur koloni Mars. Bahkan gubernur koloni Mars menganggap hal ini memusingkan. Bagaimanapun, promosi kota baru ke wilayah khusus akan sangat berarti bagi Mars. Dari sudut pandangnya, hal ini sangat menguntungkan Mars. Selain itu, siapapun yang mengambil alih jabatan penguasa kota, dia tetap harus menghormati otoritasnya. Tidak ada yang berubah. Hanya Wang Baole yang merasa sengsara. Gubernur mengatakan kepada Wang Baole untuk tidak mendengarkan gosip yang menyebar di luar. Namun sebelum dia menutup telepon, dia masih dengan bijaksana membagikan pandangannya tentang cara ini. Karena keadaan khusus tertentu, terdapat kebutuhan untuk membentuk Departemen Eksternal Khusus untuk Fasilitas Penelitian Anti-Roh di Kota Koloni Mars. Ini akan menguji hasil dan temuan dari Fasilitas Penelitian. Kepala Departemen ini haruslah seorang bangsawan tingkat 3 utama. Kata-katanya membuat hati Wang Baole dingin. Meskipun Gubernur tidak secara terbuka menyatakan pendiriannya mengenai hal ini, namun sikapnya sudah jelas, dan dia telah memberikan semua nasihat yang dimilikinya. Dia mencoba memberitahu Wang Baole bahwa kemungkinan besar rencana itu akan terlaksana, dan bahwa dia telah menyiapkan rencana cadangan untuk Wang Baole. Itu adalah rencana cadangan yang bagus, tetapi Wang Baole tidak mau membiarkan semua usahanya mengarah pada kejayaan orang lain. Kata Kombe persenjataan ilahi juga memainkan peran penting dalam budidayanya. Bagaimanapun juga, dia tidak akan menyerahkan jabatannya dengan sukarela. Setelah mengakhiri komunikasinya dengan Gubernur, Wang Baole berpikir keras tentang hal itu dan menghubungi Sekte Lord dari Ethereal Dao Cholege. Wang Baole menganggap dirinya anggota dari Ethereal Dao Cholege, jadi dia tidak sebijaksana saat berada di Gubernur. Dia segera berbicara dan dengan sangat cemas. Bantu aku, Tuan Sekte. Setelah menerima transmisi suara, pemimpin Sekte dari perguruan tinggi Ethereal Dao menghela nafas. Dia tahu mengapa Wang Baole menghubunginya. Namun, empat Dao Cholege dibagi menjadi beberapa faksi mengenai masalah ini. Konspirasi yang ditetapkan oleh klan langit lima generasi dilakukan secara terbuka dan berani sehingga sulit untuk diatasi dan diselesaikan. Baole, tentang masalah ini, kamu harus bersiap. Berdasarkan apa yang ku dengar, ada kemungkinan besar federasi akan menyetujui ini. Penguasa Sekte terdiam beberapa saat sebelum dia menghela nafas. Ketika Wang Baole mendengar itu, hatinya yang sebagian putus asa menjadi sangat dingin. Dia tenggelam dalam keputus asaan dan ketidakberdayaan serta merasakan rasa dendam yang kuat. Dia tidak mau membiarkan ini begitu saja. Apakah tidak ada cara lain? Ada. Tiba-tiba Tuan Sekte berkata, Jika Anda dapat mencapai terobosan segera dan mencapai ranah formasi inti, masalah ini bukan hanya bukan sebuah kemalangan tetapi akan berubah menjadi peluang emas. Jika Anda mencapai ranah formasi inti, klan langit lima generasi akan memberi Anda peluang emas di piring emas. Mereka akan menyianyiakan sumber daya dan alat tawar menawar mereka sendiri untuk mendorong Anda ke bangsawan peringkat dua sekunder. Anda akan memegang kekuasaan yang lebih besar dari sebelumnya dan akan berdiri di puncak piramida kekuasaan di federasi. Ini satu-satunya jalan. Saya akan memanfaatkan semua sumber daya saya dan meminta bantuan saya untuk menunda ini dan memberi Anda waktu sebanyak mungkin. Tetapi tiga bulan adalah batas saya. Jika Anda dapat mencapai ranah formasi inti dalam tiga bulan ini, ini akan menjadi peluang bagi Anda. Suara pemimpin sekte terdengar tegas dan penuh tekat. Dia telah menganalisis situasi dengan jelas dan rincin untuk Wang Baole. Tetapi apa yang perlu dilakukan Wang Baole pertama kali adalah mencapai ranah formasi inti. Mereka mengakhiri pembicaraan. Wang Baole duduk bersilah di dalam kamar rahasianya. Matanya memerah. Stresnya terlalu besar. Dia tahu bahwa persetujuan untuk mengubah kota menjadi kawasan khusus bisa datang kapan saja. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Setelah persetujuan tiba, jika dia tidak berada di ranah formasi inti, dia harus menghadapi situasi yang paling tidak ingin dia lihat. Itu hanya membentuk inti. Aku akan bertarung habis-habisan dengan mereka. Wang Baole berpikir keras tentang hal itu dan akhirnya memutuskan untuk mengabaikannya. Dia meraung. Klan langit lima generasi, tunggu saja. Saya akan memasuki pengasingan. Setelah saya keluar, saya bersumpah. Saya akan mencapai ranah formasi inti. Wang Baole berdiri dengan tergesa-gesa. Dia tahu satu-satunya cara untuk mencapai terobosan dalam budidaya adalah dengan memasuki katakombe dan berlatih di tepi luar. Hanya di dalam katakombe itulah dark key cukup tebal. Bersamaan dengan key gelap yang diserap oleh formasi susunan, dia akan mampu mencapai kemajuan luar biasa dalam pelatihan dan kultifasinya. Tinggal di dalam kediamannya sendiri tidak akan cukup. Namun, opsi pertama mengandung unsur bahaya. Ada bahaya di dalam katakombe itu sendiri. Meskipun dia hanya akan berada di tepi luarnya, dia mungkin masih bertemu dengan Bistides. Bahaya lainnya adalah penyerapan dark key secara ekstensif. Mungkin ada risiko tersembunyi dalam melakukan hal tersebut. Wang Baole tidak yakin apa yang mungkin terjadi. Itu sebabnya dia selalu hanya mengandalkan sebagian pada dark key di masa lalu ketika dia berlatih. Dia telah menempatkan keselamatan sebagai prioritas utamanya. Dalam situasi lain, keselamatan harus menjadi prioritas utama. Namun, Wang Baole tidak lagi memiliki banyak waktu. Dia mengambil napas tergesa-gesa, dan matanya bersinar karena tekat. Dia berdiri dan dengan satu langkah, meninggalkan kediamannya. Dia berlari menuju katakombe persenjataan ilahi asli yang telah disegel di tengah wilayah selama tahap awal pembangunan zona kota baru. Katakombe persenjataan ilahi pusat telah lama disegel dan sekarang berada di bawah tanggung jawab Kong Dao. Dalam perjalanan ke sana, Wang Baole menghubungi Kong Dao dan memberitahu Kong Dao bahwa dia memasuki katakombe. Kong Dao awalnya ragu-ragu. Dia khawatir tentang keamanan. Namun, atas desakan Wang Baole, dia mengaktifkan pintu masuk katakombe. Pada saat yang sama, dia juga ingin mengatur pengawalan untuk menemani dan melindungi Wang Baole, tetapi tawaran itu ditolak oleh Wang Baole. Budidayanya harus dirahasiakan dari orang lain. Selain itu, Wang Baole cukup percaya diri ketika memutuskan untuk berlatih di katakombe. Pertama, dia tidak akan menjelajah terlalu dalam. Kedua, dia adalah penguasa kota-kota baru, yang berarti dia memiliki akses tertentu terhadap segel dan formasi susunan. Bahkan jika dia menghadapi Bistide, dia masih memiliki kekuatan untuk melawan. Selain itu, setiap kali dia datang ke sini, selalu ada orang luar yang hadir. Wang Baole belum bisa memanfaatkan api gelapnya. Tapi intuisinya memberitahunya, bahwa dengan api hitam, mungkin dia tidak akan menemui bahaya apapun yang tidak bisa dia atasi. Wang Baole tidak hanya melarang siapapun mengikutinya ke dalam katakombe, setelah dia mencapai tepi luar, dia mengendalikan formasi susunan dan mengaburkan semua perangkat penglihatan dan perekam di dalamnya. Akibatnya, tidak ada orang di luar yang bisa mengamati apa yang terjadi di dalam. Setelah itu, Wang Baole menarik nafas dalam-dalam. Dengan satu lompatan, dia melompat ke katakombe dan mulai mencari tempat ideal untuk mengasingkan diri. Tepat pada saat Wang Baole memasuki katakombe, di langit berbintang, ubur-ubur hitam raksasa diam-diam mendekati tata surya, ia tidak langsung masuk tetapi melayang di luar. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi agak transparan, memperlihatkan tiga pembudidaya yang mengenakan baju besi bersisik di dalamnya. Mereka duduk bersila di dalam ubur-ubur, mata mereka bersinar dengan cahaya yang aneh. Mereka menatap langsung melalui ubur-ubur di tata surya yang jauh. Memang ada tanda-tanda peradaban di sini. Kami di sini, tetapi mereka belum mengetahui keberadaan kami. Saya yakin ini hanyalah peradaban rendahan. Tidak peduli apakah itu peradaban rendahan atau bukan. Kita tetap harus memeriksa apakah ada bahaya. Kultifator dengan kelabang di wajahnya mendengar apa yang dikatakan rekan-rekannya. Dia menahan keserakahan yang meningkat dalam dirinya dan dengan hati-hati mengeluarkan kompas kristal. Dia membentuk serangkaian segel tangan, dan kompas mulai mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Saat cahaya bersinar, peta tiga dimensi yang ilusi mulai muncul di atas kompas. Ia memetakan tata surya, termasuk matahari dan semua planetnya. Di atasnya terlihat jelas bumi, Mars, dan bulan. Namun, dalam peta tiga dimensi ini, bumi tidak berwarna biru melainkan kuning. Bulan berwarna hijau, Mars juga berwarna kuning. Bintang-bintang lainnya semuanya bernuansa hijau dan biru. Hanya saja, matahari dan Pluto, yang bukan salah satu dari delapan planet besar, memiliki warna yang tidak terduga. Pluto berwarna oranye, matahari berwarna merah. Saat warnanya muncul, pemandangan itu langsung mengejutkan ketiga pria yang bersemangat dan serakah di dalam ubur-ubur hitam. Mereka melebarkan mata, yang diwarnai rasa tidak percaya dan tidak percaya, sebelum terengah-engah dan terdiam. Beberapa saat kemudian, salah satu dari mereka akhirnya tersentak sambil bernapas dengan berat dan cepat. Apa yang terjadi di sini? Mengapa warnanya merah? Ya Tuhan, warna merah melambangkan alam bintang abadi. Anda salah. Warna merah tidak melambangkan alam bintang abadi. Itu hanya, menunjukkan kehadiran alam bintang abadi. Mengenai apakah alam bintang legendaris benar-benar ada, itu di luar apa yang dapat dideteksi oleh instrumen kami. Kultifator dengan kelabang di wajahnya juga memiliki keraguan di matanya. Dia berbicara perlahan, lalu menatap Pluto. Merah? Oranye? Kuning? Cian? Hijau? Biru? Ungu? Merah? Setidaknya mewakili alam bintang abadi. Oranye melambangkan alam planet, kuning melambangkan alam abadi roh penuh, hijau alam jiwa baru lahir, sepertinya kita telah meremehkan peradaban ini, atau ada rahasia besar yang tersembunyi di sini. Ketiganya saling menatap. Keserakahan mereka sebelumnya telah hilang hampir seluruhnya. Dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka mungkin bisa menguasai beberapa peradaban rendahan, namun dalam menghadapi tata surya yang aneh ini, bahkan mereka pun merasa takut. Ini terlalu aneh. Berdasarkan gabungan pengalaman mereka, mereka belum pernah mendengar adanya peradaban seperti itu di bagian alam semesta ini. Ini bertentangan dengan logika. Ini karena peradaban dengan alam bintang abadi seharusnya mendapatkan ketenaran relatif di seluruh alam semesta. Kedua, jika memang ada alam bintang abadi, bahkan jika itu adalah alam planet, mereka tidak akan bisa mendekat. Mereka pasti sudah lama diusir dan diusir ketika jarak mereka masih jauh. Jika mereka sedekat sekarang, mereka seharusnya sudah dihancurkan. Tapi sekarang, mereka tampak aman. Mereka menyipitkan mata. Mereka tampak berpikir keras. Saat itulah pembudidaya berwajah ke labang tiba-tiba membentuk serangkaian segel tangan. Dia menunjuk kompas lagi. Cahaya dari kompas bersinar dan menyilaukan sekali lagi. Tampaknya mereka sedang melakukan pencarian yang lebih menyeluruh. Gambar yang ditampilkan pada kompas menunjukkan gambaran matahari yang lebih jelas. Itu mengungkapkan pedang besar yang tertancap di matahari. Pedang inilah yang memancarkan lampu merah. Objek ini. Ini bukan milik peradaban ini. Ini terlalu menakutkan. Tidak kusangka sebenarnya ada harta karun alam semesta di sini. Saya akhirnya mengerti mengapa ranah budidaya di peradaban ini tampak relatif primitif namun aneh. Ketika mereka melihat pedang raksasa itu, mereka semua tersentak. Namun tidak ada keserakahan yang muncul dalam diri mereka terhadap pedang raksasa itu. Mereka tahu bahwa meskipun para tetua kuno alam planet ada di sini, mereka juga tidak akan berani menimbulkan masalah di hadapan pedang raksasa ini. Setiap harta karun di alam semesta memiliki kemauan dan semangatnya masing-masing. Tanpa izin tertulisnya, tidak ada yang boleh masuk. Mereka mulai bergerak-gerak. Mereka buru-buru memeriksa Pluto lagi. Mata mereka melebar dengan pandangan kedua itu. Mereka tampaknya telah menemukan matahari lain di dalam Pluto. Energi yang terpancar dari matahari membuat mereka terengah-engah. Mereka tidak berani terus melihatnya. Itu terlalu berbahaya. Tempat ini terlalu berbahaya. Bagaimana para petani di sini bisa bertahan? Jika ini terjadi pada peradaban kita, peradaban kita pasti sudah runtuh sejak lama. Semua ini hanyalah bencana yang menunggu untuk terjadi. Mereka bertiga terus gemetar ketakutan. Mereka melihat ke planet lain. Energi yang berdenyut secara halus di bumi tampaknya tidak seseram yang terjadi di Pluto. Namun hal ini juga membuat mereka ragu-ragu. Bulannya sama. Bahkan Mars pun serupa. Planet-planet yang tersisa tampak biasa saja. Merkuri, khususnya, tampaknya sangat rentan. Mereka terkoyak dan terdiam. Mereka bertiga saling memandang, dan kultifator berwajah ke labang itu mengertakkan gigi. Saya curiga tempat ini sangat damai karena ada beberapa kekuatan yang sangat menakutkan dan mengagumkan yang sedang tertidur. Apakah Anda memperhatikan sumber setelar di sini sedikit berbeda dari yang pernah kita temui sebelumnya? Menurutku, kita harus memasuki tempat ini, segera memisahkani sumber setelar secepat mungkin, lalu pergi. Dengan Leontine Giok kakek tua kita, kita seharusnya bisa menyembunyikan kehadiran kita. Selama kita cepat, kita akan punya peluang besar untuk berhasil. Pembudidaya berwajah ke labang menunjuk ke arah Merkurius dan berkata dengan nada pelan. Dua lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mengertakkan gigi dan mengangguk. Mereka terus merencanakan dan memikirkan apa yang akan terjadi. Tidak ada keraguan saat mereka mengarahkan ubur-ubur hitam dan berlari menuju tata surya. Saat mereka melakukan perjalanan, ubur-ubur mulai menjadi tidak terlihat. Akhirnya, ia seolah menyatu dengan ruang itu sendiri. Itu tidak terlihat dengan mata terbuka. Faktanya, tanpa tingkat kultivasi tertentu, seseorang tidak akan dapat merasakannya bahkan jika dia mencobanya. Ubur-ubur hitam mendekati tata surya dengan mantap, melewati langit berbintang dan memasuki wilayah tata surya. Begitu masuk, ubur-ubur itu berhenti. Tampaknya sedang mengamati dan menunggu. Setelah setengah jam, ia menyadari bahwa tidak ada seorang pun di tata surya yang menemukan dan bereaksi terhadap kehadiran mereka. Dan mereka semakin yakin dengan penilaian mereka. Meskipun rasa takut berlomba di hati mereka, mereka tidak bisa mengendalikan keserakahan mereka yang meningkat. Kedua emosi itu bercampur dan membentuk kegembiraan yang tidak mereka rasakan selama bertahun-tahun. Kekejaman dan kekerasan muncul di wajah mereka. Mereka mengarahkan ubur-ubur hitam dan langsung menuju Merkurius. Meski Merkurius hanya berjarak beberapa langkah dari matahari, mereka terus mengamati sekeliling sambil berpacu ke arahnya. Mereka siap bereaksi terhadap segala skenario yang mungkin terjadi. Namun segalanya mungkin berjalan terlalu lancar. Ketika ubur-ubur hitam mencapai pinggiran Merkurius, dan ketika mereka menyadari bahwa peradaban di tata surya ini tidak bereaksi terhadap kehadiran mereka, mereka menjadi semakin berani menyerang. Di luar Merkurius, kultifator berwajah ke labang berbicara dengan sungguh-sungguh. Ubur-ubur hitam segera menampakkan dirinya dan meludahkan seberkas cahaya ke arah Merkurius. Begitu cahayanya muncul, ia menyelimuti seluruh planet. Ubur-ubur hitam bergerak dan memasuki atmosfer luar Merkurius, mendarat di permukaannya. Merkurius adalah salah satu dari delapan planet besar di tata surya. Federasi telah menjajahnya di masa lalu, tetapi setelah mereka memasuki era lahirnya roh, Federasi justru lebih mementingkan Mars. Itulah sebabnya pengaturan pada Merkurius masih jarang dan minim. Bahkan tidak ada kota koloni di planet ini. Karena kedekatan Merkurius dengan matahari, Federasi telah menandai Merkurius sebagai batu loncatan dalam rangkaian rencana mereka untuk mendaratkan pedang kuno berwarna hijau perunggu. Kolonisasi di Merkurius dimulai karena rencana tersebut. Namun, perjalanan mereka masih cukup panjang. Kolonisasi Merkurius baru saja dimulai dan setengah jalan menuju penyelesaian. Meski begitu, ratusan ribu petani telah berkumpul di planet ini dan melanjutkan pekerjaan kolonisasi. Hari ini, akan menjadi hari malapetaka bagi semua pembudidaya di Merkurius. Ini akan menimbulkan kemarahan terbesar yang pernah dialami Federasi sejak awal era lahirnya roh. Merkurius menjadi kuburan. Hampir 80% dari semua petani meninggal karena sebab yang misterius. Mereka tidak mati dalam pertempuran tetapi karena virus misterius. Virus ini tampaknya ditularkan melalui cahaya dan sangat aneh. Ini akan mengakibatkan ketidaksadaran masal dalam hitungan detik. Tubuh akan layu dan berubah menjadi sumber energi yang kemudian dapat digunakan kembali. Invasi yang begitu besar membutuhkan waktu kurang dari satu jam sebelum berakhir. Satu jam kemudian, ketika ubur-ubur hitam pergi, hanya tersisa sedikit mayat di Merkurius. Semua orang yang telah meninggal telah menjadi sumber energi yang akan membantu ketiga pembudidaya dalam memperoleh sumber setelar. Hampir 70% sumber bintang Merkurius digali langsung dari sana, sedangkan sisanya tertanam terlalu dalam di intinya sehingga lolos dari penggalian. Namun, Merkurius, yang sumber bintangnya hanya tersisa 30%, tidak luput dari cedera. Tanda-tanda pembusukan dan penyusutan muncul, dan aura kematian menyebar ke seluruh planet. Tampaknya planet ini telah melalui siklus kehidupan penuhnya dalam waktu satu jam dan memasuki tahap akhir kehidupannya. Enam jam kemudian, Federasi menemukan ada yang tidak beres di Merkurius. Menyusul kematian gerombolan pembudidaya di Merkurius dan menyusutnya planet ini, gambaran jarak jauh dari segala sesuatu yang terjadi dikirimkan kembali ke Federasi. Kemarahan dan kemarahan meletus di Federasi. Mustahil untuk menyembunyikan apa yang terjadi karena banyak sekali agensi media yang segera memberitakan masalah ini. Seluruh Federasi langsung dibanjiri teror dan kemarahan. Pembantaian Merkurius, ada kemungkinan invasi makhluk luar angkasa. Sebuah virus telah menyebar ke seluruh Merkurius. Cara penularannya tidak diketahui. Merkurius, sedang sekarat. Dibandingkan dengan kemarahan Federasi, perasaan masyarakat umum lebih penting. Ketika agensi media terus memberitakan berita tersebut, informasi benar dan salah terus tersebar. Hal ini mengakibatkan ketakutan dan teror yang meluas di seluruh Federasi, di seluruh planet, baik di kalangan rakyat jelata maupun para petani. Skala kejadian ini terlalu besar. Ratusan ribu pembudidaya di sebuah planet, semuanya mati dalam waktu dua jam. Virus tak dikenal yang tidak bisa mereka lawan. Teror yang dipicu oleh hal ini meningkat seperti tsunami, meletus di sebagian besar Federasi. Bahkan ada suara-suara yang berbicara dan menghubungkan hal ini dengan pendakian era lahirnya roh. Mereka menyerukan kepada orang-orang untuk meninggalkan kultivasi mereka dan melepaskan jalur kultivasi. Mereka menyerukan kembalinya kekuatan teknologi dan ilmu pengetahuan. Berbagai kejadian aneh seperti serangan teroris, berbagai ritual pengorbanan, dan organisasi yang ingin menghubungi dan menjangkau peradaban luar bumi telah dipicu. Hal itu terjadi berulang kali di seluruh Federasi. Ada lebih banyak orang yang, meskipun takut, ternyata lebih marah daripada rasa takutnya. Pembicaraan mengenai investigasi dan balas dendam semakin memanas. Semuanya meletus dalam waktu satu malam setelah tragedi itu terjadi. Respons Federasi sangat cepat. Duan Mug melakukan serangkaian tindakan sebelum mengadakan konferensi pers yang akan disiarkan ke seluruh Federasi. Dia mengundang semua media dan membuat pengumuman mengenai tragedi Merkurius. Jika memungkinkan, saya harap saya tidak perlu membuat pengumuman ini, karena tidak ada di antara kita yang ingin melihat tragedi terjadi. Tetapi tragedi telah terjadi, ini bukan kesalahan dari era lahirnya roh. Satu-satunya kesalahan, terletak pada kelemahan kita sendiri. Duan Mug berdiri di hadapan seluruh Federasi saat dia membuat proklamasi. Ada kesedihan yang tertulis di wajahnya, dan suaranya berat. Kelemahan adalah dosa kita. Saya tidak ingin mengucapkan kata-kata manis hari ini. Saya tidak ingin menjelaskan atau menyembunyikan. Saya hanya ingin memberi tahu Anda empat hal. Yang pertama adalah kebenaran, apa yang sebenarnya terjadi. Yang kedua adalah apa yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Federasi sebagai pembalasan. Yang ketiga dan keempat, Anda akan segera mengetahuinya. Pertama, ada 200, 13,756 kematian di Merkurius. Sebuah planet mempunyai kehidupannya sendiri. Merkurius telah dirampok lebih dari separuh hidupnya. Sekarang ia berada pada tahap akhir siklus hidupnya. Mungkin dalam waktu dekat, keturunan kita hanya bisa membaca seperti apa Merkurius dalam catatan sejarah. Penyebab kematiannya adalah virus yang ditularkan melalui cahaya. Ini adalah virus yang menakutkan, namun masa hidupnya hanya bertahan 2 jam. Federasi telah mempelajarinya dan menemukan cara untuk menghadapinya. Adapun pelakunya, kami telah memastikan bahwa itu adalah peradaban luar bumi yang tidak diketahui. Ketika Presiden Federasi mengatakan hal ini, setiap warga yang menonton pemutaran film menjadi geram. Meski mengetahui hal tersebut memang benar dari berbagai sumber media, namun saat ini masih banyak orang yang menangis. Teror di hati mereka semakin meningkat. Bahkan ada tanda-tanda gangguan jiwa masal di berbagai daerah. Dwan Mug tidak mempedulikan semua itu. Ekspresi dan nada suaranya tetap serius saat dia terus berbicara. Kedua, setelah kami mengetahui hal ini, Federasi mengaktifkan formasi susunan planet yang belum sepenuhnya dibangun. Meskipun baru setengah jalan penyelesaiannya, ia masih memiliki kemampuan untuk menutup dan mengunci area tersebut. Kami juga telah mengaktifkan berbagai formasi susunan di planet-planet besar. Tentara Federasi juga telah diaktifkan, dan mereka sekarang tersebar di seluruh tata surya dan melakukan perburuan. Kita harus membalas dendam. Dwan Mug meneriakkan pernyataan terakhirnya. Auranya tidak lagi husyuk saat ini tetapi diwarnai dengan sedikit kegilaan dan tekat yang suram. Begitu kata-katanya terdengar, kata-katanya beresonansi dengan banyak orang lainnya. Seruan untuk membalas dendam bergema di berbagai wilayah, dan banyak warga Federasi berteriak serempak. Ketiga, Federasi bukannya tanpa jiwa baru lahir kita. Sebelumnya, tetua yang terhormat telah mengasingkan diri. Itulah sebabnya kami merasa tidak pantas untuk mengganggunya. Kemarin, dia keluar dari pengasingan. Dia akan melakukan perjalanan pribadi keluar angkasa dan memburu pelakunya. Pada saat itu, Presiden Federasi mengangkat tangan kanannya. Layar ilusi muncul di belakangnya. Di dalam layar terpantul hamparan luas alam semesta yang diterangi bintang. Ada sebuah kapal penjelajah berbentuk pedang yang melaju melintasi angkasa. Di dalam mobil itu duduk seorang tetua-tua sedang bermeditasi. Gambaran orang tua itu tidak jelas dan kabur. Dia tidak bisa dikenali. Namun saat kapal penjelajah itu lewat, serangkaian riak di ruang angkasa tertinggal setelahnya. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Saat itulah orang tua itu membuka matanya. Di matanya ada cahaya yang dalam dan tak terduga. Tatapannya menembus layar dan menggugah semua orang di lubuk jiwa mereka. Teror yang sebelumnya telah meningkat meredah dengan munculnya jiwa yang baru lahir yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun perasaan takut yang sebelumnya telah meredah. Mayoritas petani tergerak oleh pengumuman tersebut. Mereka tahu apa arti sebenarnya dari jiwa yang baru lahir. Itu sebabnya mereka menjadi bersemangat. Seolah-olah mereka baru saja melihat lahirnya harapan. Keempat, federasi telah berhasil menemukan bom anti-roh. Itu masih dalam tahap awal, tapi kekuatannya ketika meledak, menyaingi jiwa yang baru lahir. Kami telah memproduksi bom anti-spirit gelombang pertama kami. Ada ribuan dari mereka. Jika kita memicu 50 ledakan seperti itu, menghabisi jiwa yang baru lahir tidak lagi menjadi hal yang mustahil. Tidak peduli seberapa kuat peradaban luar bumi, seribu bom, cukup untuk memusnahkan mereka. Presiden federasi menyatakan dengan keras. Tidak ada rekaman video mengenai bom tersebut, namun bukti yang dia berikan pada tiga pengumuman sebelumnya sudah cukup untuk membuat masyarakat percaya pada pengumuman keempat. Dengan keyakinan ini, sebagian besar rasa takut mereka hilang dan sirna. Pengumuman Duan Muk sukses luar biasa. Terungkapnya jiwa yang baru lahir serta bom anti-roh telah memperkuat kepercayaan publik. Namun, sebagian kecil tahu bahwa meskipun bom anti-roh berhasil, tidak akan banyak orang yang ada di sekitar. Jumlah mereka tidak akan mencapai ribuan dan akan menganggap diri mereka beruntung karena memiliki 100 bom anti-roh. Duan Muk tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bereaksi. Dia menyapukan tangannya yang besar ke samping, dan layar di belakangnya bergeser, siluet ketua senator muncul. Senat akan bekerja sama sepenuhnya dengan federasi untuk memastikan pelakunya menerima hukuman yang pantas. Kami akan bertarung sampai mati. Perusahaan Trilunaris akan mengerahkan seluruh upayanya dalam pertempuran ini. Klan Langit Lima Generasi, Sekte Senja Galaksi, Sekte Koneksi Manifestasi Plume, Empat Sekolah Tinggi Dao bersumpah untuk melindungi federasi dengan nyawanya. Siluet ketua senator menghilang dan diikuti oleh perwakilan berbagai kekuatan politik. Mereka muncul di layar, dan mereka tidak sendirian. Di belakang masing-masing dari mereka ada pasukan kultifator. Mata mereka bersinar karena tekad dan pembunuhan, dan keinginan untuk membalas dendam tertulis di wajah mereka. Seluruh masyarakat federasi tidak lagi khawatir. Pejabat federasi di berbagai kota mulai menghibur warganya dan meredakan kekhawatiran mereka. Krisis dalam negeri tidak hanya terselesaikan, rakyat telah berkumpul dan membentuk dukungan rakyat yang kuat. Seruan untuk membalas dendam dan keadilan tiba-tiba menjadi hal biasa. Saat mereka menyebar ke seluruh federasi, di suatu tempat di luar angkasa, ubur-ubur hitam yang telah menyatu dengan mulus ke dalam kanvas gelap luar angkasa sedang berlari ke depan. Ia belum meninggalkan tata surya. Ia tetap berada di sekitar Mars, dan jika dilihat dari mana tujuannya, ia akan melewati Mars. Ini bukan karena ketiga petani tersebut tidak mau pergi, namun karena lockdown yang dilakukan federasi telah meningkatkan kehatian mereka. Hal ini terutama karena, setelah lockdown di tata surya, mereka merasakan kehadiran dua jiwa baru lahir yang sepertinya sedang mencari mereka. Ketiga pembudidaya menjadi lebih berhati-hati. Lagipula, sepetak alam semesta ini mengandung banyak entitas yang membuat mereka takut. Namun, imbalan yang mereka peroleh dari Merkurius memberi mereka kepuasan yang luar biasa. Mereka telah mengambil keputusan. Prioritas utama mereka sekarang adalah pergi secepat mungkin. Dengan Leontine Giok Tetua membantu menyembunyikan kehadiran kita, kupikir mungkin kita bisa melakukan ini lain kali, lalu keluar dari formasi susunan dan pergi. Itu agak berisiko. Mereka bertiga berbicara sebentar dan mencapai kesepakatan. Mereka memutuskan untuk tidak meneruskan gagasan itu. Tiba-tiba, ubur-ubur hitam yang melaju kencang bergetar hebat. Tampaknya mengirimkan emosi tertentu, menyebabkan mereka bertiga melebarkan mata. Kultifator dengan kelabang di wajahnya buru-buru mengeluarkan kompas, melakukan serangkaian segel tangan. Lampu kompas tiba-tiba menyilaukan, dan gambar Mars muncul. Hal ini diperkuat berkali-kali hingga terungkap bahwa yang berada jauh di bawah tanah Mars adalah lautan bayangan. Meski mereka tidak bisa melihat wujud aslinya secara detail, mereka masih bisa merasakan melalui kompas dan merasakan energi roh luar biasa yang terpancar dari dalam bayangan ini. Itu artefak gelap? Ya Tuhan. Ini sebenarnya artefak gelap. Tidak heran pelahap laut bereaksi seperti itu. Bagaimana mungkin? Ini adalah artefak gelap. Legenda berbicara tentang hanya beberapa artefak gelap yang masih ada di seluruh alam semesta. Legenda mengatakan bahwa seseorang yang menggunakan artefak gelap memiliki kekuatan atas siklus kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali. Napas mereka bertambah cepat, dan mereka merasa terkoyak. Beberapa saat kemudian, mereka saling memandang. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa istirahat dengan baik di malam hari jika mereka pergi begitu saja. Mereka mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Ayo kita lihat. Jika ada kesempatan untuk mengambilnya, kami akan mengambilnya. Jika tidak ada kesempatan, kami akan segera pergi dan memberi tahu para tetua. Kami akan memanggil anggota klan kami untuk menghancurkan peradaban ini dan mengambil semua yang mereka punya. Mata merah ketiga pria itu menjadi semakin merah. Mereka mengarahkan ubur-ubur hitam ke arah lain dan langsung menuju Mars. 440 Polo